Dong Hua Zen Ren, kamu akhirnya sampai di sini. Setelah memasuki aula, Zhang Fan melihat monster tua berkepala sembilan berlarian berputar-putar. Ubin padat di bawah kakinya retak. Melihat setengah iblis yang gemetar dan hampir tidak bisa berdiri, jelas bahwa monster tua berkepala sembilan telah kehilangan kesabarannya. Teman berkepala sembilan, apakah terjadi sesuatu? Zhang Fan menjawab sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengamati aula dan melihat dua wajah baru. Pada saat ini, ada dua orang lain di aula selain dirinya, Si Ruo, monster berkepala sembilan, dan Liren, sang raja iblis. Dua orang ini pastilah para pembantu yang disebutkan monster berkepala sembilan. Salah satunya adalah Ziyi. Dia memiliki wajah ungu, rambut keriting, dan bentuk tubuh seperti patung. Dia adalah seorang pria tua dengan wajah aneh. Orang ini duduk diam, entah itu monster berkepala sembilan yang gelisah seperti semut di wajan panas atau Zhang Fan yang langsung masuk, itu sama sekali tidak mengganggunya. Dia fokus mencicipi tehnya. Ada hal aneh lain tentang tubuhnya. Siapapun yang melihatnya akan memiliki kesan pertama tentangnya, yaitu perutnya yang luar biasa besar. Perut lelaki tua berwajah ungu ini hampir setengah dari ukuran tubuhnya. Ditambah dengan tubuhnya yang kekar, hal itu membuatnya tampak semakin berbeda. Yang lebih aneh lagi, seluruh tubuh orang ini berwarna ungu. Hanya perutnya yang berwarna putih seperti perut wanita. Perutnya membuncit, seolah-olah dia telah hamil selama 10 bulan. Alasan mengapa Zhang Fan lebih memperhatikan orang ini tidak ada hubungannya dengan wajahnya yang aneh. Itu karena dia tidak bisa melihat kultifasinya. Aura orang ini sangat terkendali. Rasanya tempat yang dia tempati kosong. Belum lagi dia orang yang kuat, bahkan aura orang biasa akan lebih kuat darinya. Akan tetapi, selama orang itu memfokuskan pandangannya kepadanya, ia tidak dapat menahan rasa ledakan dahsyat, seolah-olah dapat meledak kapan saja dan menghancurkan segalanya. Nak, hati-hati dengan orang ini. Dia sangat kuat. Sang Tao Isku memperingatkan dengan suara rendah. Jelas bahwa persepsinya sama dengan persepsi Zhang Fan. Ini adalah kekuatan yang langka. Yang mengejutkan adalah bahwa kekuatan seperti itu jelas tidak lebih lemah dari monster berkepala sembilan dan dimen Zun Liren. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Bagaimana dia bisa diperintah? Adapun orang lainnya, Zhang Fan hanya meliriknya sekilas dan membiarkannya begitu saja. Orang itu adalah seorang lelaki tua yang berpenampilan biasa. Wajahnya kuning, rambutnya kuning, dan dia mengenakan jubah kuning muda. Tubuhnya kurus dan keriput seperti monyet. Kultifasi lelaki tua berwajah kuning ini tidak lemah. Sepertinya dia berada di tahap tengah alam jiwa asli, mirip dengan Zhang Fan. Seorang yang kuat di level ini akan seperti dewa di luar sana. Namun di aula ini, dia hanya sedikit lebih kuat dari si Ruo. Jika seseorang menghitung formasi susunannya, akan sulit untuk mengatakannya. Bagaimana dia bisa menarik perhatiannya? Tepat saat Zhang Fan sedang memeriksa dua wajah baru itu, monster berkepala sembilan sudah melangkah maju dan berteriak. Dua jam yang lalu, susunan yang aku tempatkan di mata lautan telah dipicu. Mereka mulai bergerak. Wajah Zhang Fan berseri-seri. Seperti yang diharapkannya, mereka memang telah mencapai titik akhir. Karena Wu Wang Sang Naga Darah dan Yao Ji Sang Dewi telah bergerak, monster berkepala sembilan dan yang lainnya tentu saja tidak akan tinggal diam dan melihat harta karun itu jatuh ke tangan mereka. Sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Saya siap, saya bisa pergi kapan saja. Pikiran Zhang Fan berkecamuk. Tanpa ragu, dia memberikan jawaban yang pasti. Bagus, bagus. Monster berkepala sembilan itu bertepuk tangan dan tertawa. Kemudian, dia bereaksi dan memperkenalkan Zhang Fan, ini adalah tetuaku, Reze Daoren. Keahliannya luar biasa. Dia suka bepergian dan telah bepergian ke seluruh dunia. Dia adalah Liu Jiang, pembantu yang ditemukan Li Ren. Dari perkenalannya, Zhang Fan bisa mengetahui mana yang lebih penting. Yang disebut Reze Daoren adalah tetua berwajah ungu yang sebelumnya menjadi perhatiannya. Tampaknya orang ini datang untuk monster berkepala sembilan. Adapun Liu Jiang, dia adalah tetua berwajah kuning yang duduk dengan tenang dan patuh. Orang ini adalah bawahan Li Ren si iblis. Yang lebih tua dari monster berkepala sembilan. Seberapa senioritas orang ini. Zhang Fan tanpa sadar menatap orang ini beberapa kali lagi. Kultivasi orang ini sungguh luar biasa. Kalau bukan karena kecantikan monster berkepala sembilan, dia tidak akan bersikap rendah hati seperti ini. Tepat saat Zhang Fan menoleh, Reze Daoren mengangkat ke lopak matanya dan menatapnya. Kemudian, senyum terpancar di matanya dan dia menganggup padanya. Baiklah, Xiao Jiu, karena semua orang sudah di sini, ayo kita pergi. Perutku sudah hampir terisi teh. Taois Lei Zhe menepuk perutnya yang besar dan berkata dengan suara keras dan kasar, tubuhnya gemetar dan gemetar. Baiklah, ayo berangkat. Paman Guru, mohon bersabarlah. Mendengar monster berkepala sembilan menyebut dirinya Xiao Jiu, Zhang Fan tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain, Reze Daoren tidak meragukannya. Ia berdiri sambil memegangi perutnya yang besar dan berkata dengan keras, Xiao Jiu, biar ku katakan ini dulu. Aku akan melihat seperti apa tempat harta karun Dewa Naga. Aku di sini bukan untuk membantumu bertarung. Paling-paling, aku bisa menjamin bahwa kau tidak akan mati. Ya, ya, ya. Monster berkepala sembilan menjawab sambil menyeka keringat dinginnya. Melihatnya seperti ini, Zhang Fan tersenyum dan kurang lebih mengerti mengapa seorang ahli seperti Reze Daoren akan digunakan oleh monster berkepala sembilan. Di satu sisi, itu karena persahabatan mereka. Di sisi lain, dia mungkin telah menarik perhatian atau kelemahan Reze Daoren, dan menggunakan kedalaman Seven Ocean Eyes, tempat harta karun Dewa Naga berada sebagai umpan. Ayo pergi. Tidak terlambat untuk pergi sekarang. Mereka menggunakan Yin Water Divine Thunder untuk membuka jalan. Apapun yang terjadi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Water Dragon Chen kita. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk tiba sebelum mereka. Iblis Mulia Liren juga berdiri perlahan dan berkata. Baiklah, ayo berangkat. Setelah sepakat, kelompok berenam itu meninggalkan Istana Naga Badai dan terbang menuju mata laut yang tidak jauh dari sana. Eye of the Storm adalah salah satu dari tujuh Ocean Eyes di dunia. Meskipun Zhang Fan dan Siruo telah meninggalkannya beberapa hari yang lalu, mereka tidak menyelidiki lebih jauh agar tidak menarik perhatian musuh dan menjadi sasaran kritik publik. Kali ini, bepergian dengan monster berkepala sembilan dan yang lainnya, mereka tentu saja tidak perlu khawatir tentang hal itu. Untuk mendahului Naga Darah Wu Wang dan Dewi Yao Ji, mereka tidak membuang waktu dan menggunakan mantra Naga Air untuk membelah air. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah jauh dari tempat Zhang Fan dan Siruo berada. Kali ini, Zhang Fan semakin yakin bahwa tidak ada keberuntungan untuk menjadi terkenal. Mereka yang dapat berkultivasi hingga tingkat ini bukanlah orang yang lemah. Hanya dalam waktu dua hari lebih sedikit, monster berkepala sembilan dan yang lainnya pada dasarnya telah menguasai mantra Naga Air tanpa bantuan bola esensi campurannya. Setidaknya, mereka dapat melakukannya tanpa hambatan apapun. Kemampuan dan pemahaman seperti itu terhadap indera ketuhanan dan teknik-teknik rahasia sudah cukup untuk membuat sebagian besar orang yang mengaku jenius di kalangan penggarap abadi mengagumi mereka. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Zhang Fan dan yang lainnya telah berada di Ocean Eye selama tiga hari. Pada titik ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa monster berkepala sembilan dan yang lainnya begitu serius ingin masuk ke mata laut. Selama tiga hari penuh, pemandangan di sekitarnya hampir tidak berubah. Satu-satunya perbedaan adalah aliran air semakin bergolak dan angin semakin kencang. Bahkan di bawah perlindungan mantra Naga Air, tidak sulit baginya untuk mengetahui seberapa besar tekanan yang akan terjadi jika dia berada di dalamnya. Setelah beberapa saat, pemandangan di depannya akhirnya berubah. Arus deras mata laut yang awalnya menyapu seperti angin kencang tiba-tiba menjadi kacau saat tiba di sini. Arus itu berbelok ke kiri atau ke kanan dan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan keras. Seolah-olah mereka telah memasuki awan petir saat badai, dan mata mereka dipenuhi dengan kilat yang kacau. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Petir Ilahi Air Yin. Entah itu monster berkepala sembilan atau iblis mulia Liren, mereka semua tampak bersemangat. Dalam situasi semacam itu, sudah barang tentu Naga Darah dan yang lainnya tidak sanggup menahan tekanan mata laut dan mulai menggunakan guntur Ilahi Air Yin untuk membuka jalan. Kemana pun guntur Ilahi lewat, aliran airnya tidak hanya pecah, tetapi juga menyebabkan kekacauan yang tidak kunjung hilang hingga sekarang. Bahkan dinding batu yang telah terkikis selama bertahun-tahun pun rusak. Dinding batu itu bercampur dengan aliran air, menunjukkan tanda-tanda kekeruhan dan turbulensi. Adegan ini langsung membuat semua orang bersemangat. Tanpa henti, kemanapun nyanyian Naga Air itu lewat, aliran air pun berhamburan, dan kelompok yang terdiri dari enam orang itu lewat seperti ikan. Ini berlanjut selama tujuh hari berikutnya. Menjelang akhir, turbulensi air menjadi semakin menakutkan. Pada titik ini, tidak mungkin lagi bagi satu atau dua Yin Water Divine Thunder untuk membuka jalan. Namun, di bawah ledakan seperti itu, dinding batu yang secara bertahap mengencang tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Sesekali melihat kesekeliling, orang hanya akan merasakan bahwa seluruh tempat itu berkilauan seperti batu giyok yang indah. Setelah terkikis oleh derasnya mata laut selama ratusan ribu tahun, selama batu-batu ini dapat diawetkan, mereka bagaikan harta karun. Mereka bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh petir ilahi air Yin. Jika diletakkan di luar, setiap bagian akan menjadi bahan spiritual yang baik untuk dimurnikan. Jika di lain waktu, Zhang Fan mungkin akan melakukannya untuk hari hujan. Namun, saat ini, dia sedang tidak ingin melakukannya. Kita hampir sampai. Suara tertahan monster tua berkepala sembilan itu dipenuhi kegembiraan dan kekhawatiran. Dia gembira karena impiannya selama bertahun-tahun akan segera terwujud, dan harta karun spiritual naga surgawi sudah dalam jangkauannya. Dia khawatir karena dia masih belum bisa mengejar naga darah dan yang lainnya. Dia berharap mereka tidak akan mendapatkannya sebelum dia. Belum lagi dia, bahkan ekspresi Zhang Fan pun berangsur-angsur menjadi gelap. Jika naga darah Huang dan Dewi Yaoji dengan mudah memperoleh segel sembilan naga, itu akan menjadi bencana. Lagipula, dia belum melihat kekuatan harta karun spiritual naga surgawi, jadi dia tidak memiliki konsep tentangnya. Mungkin itu akan memiliki peningkatan kualitatif, dan jika itu benar-benar terjadi, bencana tidak akan jauh. Saat hati semua orang dipenuhi rasa gentar, mereka melihat suara-suara aneh datang dari langit biru samar di bawah mereka. Ledakan, ledakan. Meskipun gemuruh air terjun sebagian besar tertutup oleh suara gemuruh, Zhang Fan dan yang lainnya masih dapat mendengarnya samar-samar dengan pendengaran mereka. Petir ilahi air yin. Kita sudah menyusul. Guntur ilahi air yin masih membuka jalan, yang berarti Yao Ji dan yang lainnya belum mencapai harta karun naga surgawi. Dengan cara ini, Zhang Fan dan yang lainnya masih memiliki kesempatan. Begitu suara itu sampai ke telinga mereka, alis semua orang menjadi bersemangat. Semua orang tahu apa artinya ini. Setelah 10 hari 10 malam, mereka akhirnya berhasil menyusul mereka. 912. Kemana? Kamu? Pergi. Raungan monster berkepala sembilan itu bagaikan suara guntur yang tiba-tiba di mata laut yang sunyi, kecuali raungan yang disebabkan oleh derasnya air yang menghantam dinding. Suara gemuruh itu datang dari jauh. Arus deras itu bergolak dan gemuruhnya tak henti-hentinya. Sekumpulan awan merah darah tiba-tiba membeku. Naga darah Wu Wang. Dewi Yao Ji. Selain mereka berdua, ada dua sosok lainnya. Zhang Fan tidak mengenali mereka. Dia hanya merasa bahwa salah satu dari mereka tingginya lebih dari 10 kaki dan sangat kekar. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Orang lainnya tersembunyi dalam bayangan orang ini, jadi dia tidak dapat melihat mereka. Kedua orang ini pastilah para pembantu dan bawahan yang disewa Yao Ji dan Wu Wang. Mereka tidak jauh satu sama lain. Setelah 10 hari dan 10 malam saling mengejar, mereka akhirnya sangat dekat satu sama lain. Mata monster berkepala sembilan menyala dengan kebencian saat melihat musuhnya. Dia tidak hanya meraung. Saat dia meraung, lengan kanannya membengkak puluhan kali seolah-olah terisi udara. Jubah mewahnya jelas bukan barang biasa. Meski begitu, jubahnya tidak robek. Jubah itu hanya melilit lengannya yang bengkak, menyebabkan otot-otot di lengannya terpelintir dan menonjol, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Lengan yang mengerikan ini menembus lapisan tipis yang dibentuk oleh raungan naga air dan menghantamnya. Itu adalah serangan yang berani. Ledakan. Di tengah suara dentuman itu, sebuah bayangan besar muncul di lengan monster tua berkepala sembilan dan terbang bersamaan dengan serangan itu. Pada awalnya, serangan dahsyat yang mengejutkan ini masih samar-samar. Namun, saat ia menusuk tanpa henti, ia membawa serta aliran mata angin yang telah dihancurkan oleh petir dewa air dan akhirnya berubah menjadi raksasa yang bergemuruh ke arah Wuang dan yang lainnya. Naga berkepala sembilan. Ekspresi Zhang Fan membeku. Dia melihat serangan marah yang sudah dikenalnya ini. Terbungkus dalam aliran deras, ia menyatu menjadi tubuh naga tebal, memanjang keluar dan bercabang. Ada sembilan kepala naga ganas dalam berbagai bentuk, bersiul ke bawah. Tentu saja, bukan karena dia pernah melihat monster berkepala sembilan menggunakannya sebelumnya. Melainkan karena serangan ini mengingatkannya pada teknik naga api sembilan yang pernah dia lakukan dengan mutiara naga api sembilan. Sebenarnya, ada banyak kesamaan antara keduanya. Ular laut berkepala sembilan. Mengapa aku tidak percaya? Zhang Fan menyeringai, tetapi dia curiga dengan tubuh asli monster tua berkepala sembilan. Jangan bahas dia dulu. Monster tua berkepala sembilan menyerang dengan sekuat tenaga, menyapu aliran air yang tak berujung yang menyatu menjadi naga berkepala sembilan yang mengamuk. Dalam sekejap, ia menyelimuti naga darah Wu Wang dan yang lainnya. Orang tua berkepala sembilan, kau terlalu lambat. Hahaha. Suara itu jelas-jelas menyeramkan, tetapi juga mengandung kesombongan yang tak terkendali. Saat suara itu menyebar, tiba-tiba muncul gambar naga merah yang tidak lebih kecil dari naga berkepala sembilan. Naga darah. Itulah wujud asli naga darah Wu Wang saat ketujuh kultifator jiwa baru lahir bertarung melawan naga darah Wu Wang di luar pulau tandus besar. Melihat aura dan wujudnya, setelah bertahun-tahun, tubuh aslinya yang telah dihancurkan oleh Zhang Fan telah terbentuk kembali. Tampaknya dia tidak lebih lemah dari sebelumnya. Yang membuat Zhang Fan merasa lega adalah kenyataan bahwa dia hanya tidak kalah dengan dirinya di masa lalu, tetapi belum mencapai kembali tingkat kultifasi tahap transformasi dewa di masa kejayaannya. Begitu pula dengan Dewi Yao Ji. Kalau tidak, Zhang Fan tidak berniat ikut campur dalam kekacauan ini. Dia lebih suka kembali dan tidur untuk bertarung dengan dua dewa dao tahap transformasi. Mungkin di sekte karakteristik Dharma, dia hanya akan memiliki kesempatan menang dengan mengandalkan peta bintang siklus surgawi. Dalam sekejap mata, ketika Zhang Fan baru saja menilai level naga darah Wu Wang saat ini, gambar naga merah telah bertabrakan dengan serangan naga berkepala sembilan. Wah! Aliran air yang tak berujung berubah menjadi angin dan kabut, menyapu ke segala arah seperti tornado yang mendatangkan malapetaka di padang pasir, menutupi semuanya dalam kabut. Seolah-olah seluruh dunia menjadi kabur, menyebabkan Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat melihat apa yang terjadi di bawah. Mereka bahkan tidak tahu hasil dari serangan itu. Hanya monster tua berkepala sembilan yang menarik lengannya dengan ekspresi serius. Sebagai peserta, dia mungkin tahu apa yang terjadi di bawah. Little Nine, aku sudah bilang padamu untuk tidak terobsesi dengan dao kecil itu, tapi kamu tidak yakin. Bagaimana menurutmu sekarang? Rezeda Oren mendengus jijik, ludahnya hampir mendarat di wajah monster tua berkepala sembilan. Monster tua berkepala sembilan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah suara menyeramkan, disertai suara wanita seperti lonceng, datang dari bawah. Terima kasih, monster tua berkepala sembilan, karena telah mengantarku pergi. Hahaha. Tampaknya ada sesuatu yang aneh di bawah sana, yang ternyata adalah kabut tebal. Dalam sekejap, kabut itu mencair, mencair, dan kembali ke keadaan jernih. Melihat ke arah sumber suara, sosok manusia bayangan darah yang awalnya samar telah menghilang. Yang menggantikannya adalah bercak kabut sembilan warna yang sangat terang dalam warna biru muda. Awan nafas naga surgawi. Monster tua berkepala sembilan dan yang lainnya berseru. Mereka tidak lagi peduli dengan naga darah wuang dan yang lainnya, menyelam dan bergegas menuju kabut sembilan warna. Awan nafas naga langit dikatakan sebagai nafas naga langit. Nafas itu dipertahankan dengan teknik rahasia dan secara alami membawa kinaga. Itu adalah barang yang wajib dimiliki di istana naga langit. Pendetaku memberikan perkenalan singkat, lalu berkata dengan cemas, kita sudah sampai, cepat. Karena dia tahu bahwa Blood Dragon dan yang lainnya selangkah lebih maju darinya, Zhang Fan tidak berani menunda. Dia bahkan tidak berbalik untuk mengatakan sepatah katapun dan mengikuti dari dekat monster tua berkepala sembilan dan yang lainnya, menyelam ke dalam awan nafas naga langit. Sebelum memasuki awan nafas naga surgawi, Zhang Fan mengamati sekelilingnya dengan sudut matanya dan akhirnya memiliki pemahaman umum tentang situasi di sekelilingnya. Awan nafas naga langit ini seperti awan sungguhan, terletak di mata laut. Sekitar 10 ribu kaki di bawahnya, mata air jernih terlihat. Mata air yang jernih ini sangat tenang, sama sekali berbeda dari arus deras di sekitarnya. Sebaliknya, mata air itu seperti mata air paling jernih di pegunungan, tidak pernah kering atau meluap. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia, mata air itu tetap sama. Di kedalaman mata laut, sungguh aneh melihat mata air sebening itu muncul. Yang lebih aneh lagi adalah setiap detik, bola mata air akan mengapung dari mata air itu. Setiap kali itu terjadi, akan terdengar suara, Peng! Mata air yang awalnya tenang tiba-tiba keluar dari mata air dan meledak keluar. Mata air itu membengkak 10 ribu kali lipat, seperti banjir, mengalir dari bawah ke atas. Kalau dipikir-pikir, pemandangan yang jelas sebelumnya disebabkan oleh ini. Mulut mata air itu adalah tubuh sebenarnya dari mata laut. Dia tidak punya waktu untuk melihat lagi. Dalam sekejap, mata Zhang Fan dipenuhi kabut sembilan warna dan tidak ada yang lain. Pada saat itu, dia seperti telah terjun ke dalam air, melewati suatu lapisan dan tiba di dunia lain. Dengan kakinya menginjak tanah, indera spiritual Zhang Fan meledak dan menyapu. Dalam sekejap, seluruh langit dan bumi memasuki matanya. Bagian atas bening dan bagian bawah keruh. Energi bening terbentuk dari bagian atas dan energi keruh terbentuk dari bagian bawah. Itulah gambaran awal mulater bentuknya dunia purba dalam berbagai legenda dan cerita, mirip dengan gambaran yang terjadi saat ini di awan nafas naga langit. Melayang di atas, bagaikan sebuah khayalan atau mimpi, awan-awan megah tak berujung memisahkan air, itu adalah awan nafas naga langit yang tampak dari luar, tempat kaki mendarat, bagaikan air yang membeku menjadi es, itu adalah awan nafas naga langit yang telah mengembun menjadi daratan. Dari luar, jangkauan awan nafas naga langit tidak tampak besar. Namun, saat seseorang memasukinya, jangkauannya luas dan tak berujung. Dengan sangat cepat, Zhang Fan tidak bisa repot-repot melihat sekeliling. Situasi di depannya akan meledak kapan saja. Meskipun Blood Dragon Wu Wang, Dewi Yao Ji, dan yang lainnya telah tiba sebelum mereka, pada saat ini, mereka berdiri dengan tenang di tanah yang terbentuk dari awan nafas naga langit. Jelas bahwa mereka belum menemukan pintu masuk. Dengan demikian, kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mempunyai kesempatan untuk menilai beberapa di antara mereka. Yao Ji baik-baik saja karena dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya Zhang Fan melihat naga darah Wu Wang dalam wujud manusianya. Dia mengenakan baju besi berwarna darah yang berbentuk sisik. Tidak ada hiasan, hanya aura berdarah yang kuat. Terlepas dari aura berdarah yang begitu kental hingga hampir mengembun menjadi suatu zat, wujud manusia naga darah Wu Wang tampak sedikit rapuh. Rambutnya panjang berwarna darah, wajahnya pucat, bibirnya merah darah, dan sepasang mata sipit yang panjang yang sesekali memancarkan cahaya berdarah. Ditambah dengan tubuh manusianya yang tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun, hanya ada satu kata yang dapat menggambarkannya, persona iblis. Di samping mereka berdua ada seorang pria berkulit gelap dan kuat yang tampak seperti menara besi. Dia berdiri dengan tangan disilangkan. Tanpa apapun, hanya tubuhnya yang berotot, yang tingginya lebih dari 3 meter, membuat orang-orang merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Sosok yang hampir sepenuhnya tersembunyi di balik bayangan itu tampak samar-samar. Meskipun jaraknya hanya 100 meter, orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Seolah-olah dia terlahir dengan penampilan yang samar-samar ini. Satu-satunya hal yang dapat mereka pastikan adalah bahwa orang ini juga memiliki aura berdarah yang kental. Mereka tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Blood Dragon Wu Wang. Tepat saat tatapan Zhang Fan tertuju pada mereka berdua, suara Raja Iblis Liren tiba-tiba mengembun menjadi satu baris dan memasuki telinganya. Pria kuat itu disebut Raja Iblis Penekan Langit yang kuat. Dia adalah bawahan Dewi Yaoji. Wujud aslinya adalah banteng ilahi penekan laut. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama seni Iblis Penekan Lautnya yang kuat, yang merupakan seni rahasia pemurnian tubuh terbaik dari ras monster. Dia dapat memblokir harta sihir dengan tubuhnya dan tetap tidak terluka. Orang lainnya bernama Blood Moon Immortal. Tidak ada yang tahu latar belakangnya. Kita hanya tahu bahwa dia tiba-tiba muncul di samping Blood Dragon Wu Wang suatu hari. Seni Iblisnya aneh dan tidak dapat diprediksi. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia lalu menganggup ke arah monster Venerable Liren untuk berterima kasih atas pengingatnya. Keduanya tidak mudah untuk dihadapi. Berdasarkan pengantar dari Demon Venerable, dia punya gambaran bagus mengenai hal ini. Jika Zhang Fan dan rekan-rekannya bekerja sama, mereka tidak akan takut. Mereka bahkan dapat menekan mereka berempat. Namun, mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Baik mereka berempat maupun rekan-rekan Yao Ji sangat menyadari hal ini. Kita tidak bisa bertarung, dan kita tidak bisa pergi. Aku sangat bosan. Suara teredam terdengar. Itu adalah Raja Iblis Penekan Langit yang kuat. Dia tampak sangat kesal. Dia melangkah maju, menyebabkan suara keras, seolah-olah tanah di bawah kakinya bergetar. Sebelumnya, monster tua berkepala sembilan telah meraung dengan marah, naga darah wuang telah mengejek mereka, dan tombak serta pedang telah dipertukarkan berkali-kali. Melihat kedua belah pihak tak dapat menahan diri lagi dan hendak memulai pertarungan terlebih dahulu, semua orang, termasuk Raja Iblis Kuat Penopang Langit yang memasang ekspresi konyol di wajahnya, membeku. Ledakan. Serangkaian ledakan datang dari bawah kaki mereka. Tak jauh dari situ, sesosok makhluk raksasa muncul dari dalam tanah. Makhluk itu langsung diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan dan aura yang buas. 913 Ini. Pada saat itu, tatapan semua orang terpusat pada satu tempat. Tanah yang terbentuk oleh nafas naga langit bergetar. Berdiri tegak, mereka merasa seolah-olah berdiri di tengah awan yang menderu. Mereka hanya bisa merasakan bahwa tanah di bawah kaki mereka berfluktuasi dan berubah. Puluhan ribu kaki cahaya bersinar di dunia, dan aura liar memenuhi udara. Makhluk raksasa yang keluar dari tanah itu seperti gunung yang menjulang dari tanah, dan bayangannya menutupi semua orang. Pada saat ini, monster berkepala sembilan, monster Liren, Yaoji, naga darah, dan bahkan Zhang Fan tidak lagi berminat untuk menghunus pedang ketenggorokan masing-masing dan bertarung karena perselisihan sekecil apapun. Semua orang tahu bahwa hal penting telah muncul. Gerbang, naga. Tiba-tiba, monster berkepala sembilan, naga darah Wu Wang, dan Reze Daoren, yang telah melihat sekeliling dan mengabaikan situasi tegang, semuanya berseru pada saat yang sama. Gerbang naga. Zhang Fan sedikit mengernyit. Apa yang dia ketahui tentang gerbang naga tidak lebih dari seekor ikan mas yang melompati gerbang naga. Namun di sini, hanya dengan melihat reaksi mereka bertiga, dia tahu bahwa itu jelas bukan legenda ilusi. Saat dia masih berpikir, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari gerbang naga. Itu seperti perisai cahaya sembilan warna yang besar, mengusir segalanya dari dalam keluar. Menolak. Tepatnya, itu menjijikan. Pada saat ini, Zhang Fan merasakan kekuatan tolak yang tak terbayangkan tiba-tiba bekerja padanya. Sebelum perisai cahaya sembilan warna itu bisa mencapainya, perisai itu sudah mengirimnya jauh. Selama proses berlangsung, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat dia menyadari ada yang tidak beres, dia sudah terlempar sejauh lebih dari 30 meter. Kekuatan yang tak terhentikan. Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Dia melihat sekeliling dan kemudian sedikit tenang. Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Yao Ji, Raja Iblis Perkasa, Master Bulan Darah, Siruo, dan yang lainnya juga terdorong lebih dari 30 meter jauhnya. Pada saat itu, hanya ada tiga orang yang masih berdiri di sana. Monster Berkepala Sembilan, Naga Darah Wuwang, dan yang terakhir adalah Rezeda Oren. Ketika yang lain ditolak oleh kekuatan yang tak terhentikan ini, bagi mereka bertiga, itu seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk, dan mereka bahkan merasa nyaman. Mereka sama sekali tidak merasakan kekuatan tolak itu. Bukan karena kultivasi mereka tinggi, setidaknya Zhang Fan tidak merasa dirinya lebih lemah dari mereka. Kalau begitu, itu hanya bisa. Zhang Fan mengangkat alisnya dan memfokuskan perhatiannya pada sumber suara. Pada saat ini, setelah apa yang disebut, gerbang naga tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang dahsyat. Ia menyusut kembali, dan kecemerlangannya menghilang, memperlihatkan wujud aslinya untuk pertama kalinya. Itu adalah pintu raksasa yang tingginya lebih dari seribu kaki. Tinggi, kuat, dan kasar adalah deskripsi terbaik untuknya. Bagian atas, bawah, kiri, dan kanan gerbang naga ini tampaknya dibuat oleh alam, dan diukir dengan pola-pola liar dan samar yang membawa aura kuno. Sekilas, tampak seolah-olah waktu telah kembali ke alam liar purba tempat naga surgawi berkuasa. Itu adalah bentuk kesombongan yang memandang rendah semua makhluk hidup, dan memperlakukan semua makhluk hidup sebagai semut. Naga Langit Naga Langit Purba Hanya ras kuat seperti Naga Langit Primordial, yang menguasai dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum dewa monster, yang bisa memiliki temperamen seperti itu. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi dengan antusiasme. Tak perlu dikatakan lagi, gerbang ini adalah pemandu. Di balik gerbang itu terdapat harta karun yang sesungguhnya, harta karun spiritual Naga Langit, segel sembilan naga. Gerbang Naga, sebenarnya itu adalah gerbang naga. Hahaha. Monster berkepala sembilan, Naga Darah Huwang, dan Reze Daoren, tiga ahli yang berdiri diam tertawa bersama. Pada saat ini, mereka bertiga tampaknya tidak memiliki perbedaan antara kawan dan lawan. Hmm. Aku sangat bosan. Gerbang bodoh macam apa ini? Aku akan menghancurkannya dengan satu tongkat. Tawa monster berkepala sembilan dan dua lainnya membuat salah satu dari mereka marah. Mungkin karena dia marah karena diusir sebelumnya, tetapi Raja Iblis Kuat Penopang Langit berkata dengan suara rendah dan teredam saat dia mengeluarkan tongkat setebal telur angsa dan panjangnya dua puluh kaki. Dia kemudian melangkah maju. Boom, boom, boom. Dimanapun ia mendarat, terdengar suara dentuman drum saat ia menabrak lingkaran cahaya sembilan warna. Sejak beberapa dari mereka terlempar, lingkaran cahaya itu setenang genangan air. Saat Raja Iblis Penopang Langit masuk, tiba-tiba ia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Seolah-olah udara terbakar oleh gesekan tersebut. Suara gemuruh itu tidak ada habisnya, dan sosok Raja Iblis Penopang Langit tampak sedikit kabur. Lapisan demi lapisan, tak berujung, dan dengan kekuatan tertinggi, Raja Iblis Pencapai Langit, yang memiliki kekuatan untuk menekan lautan, tidak memiliki cara untuk menyerang. Gada yang dipegangnya tinggi tidak dapat dihancurkan, tetapi didorong mundur selangkah demi selangkah. Kedua kakinya yang besar terbenam ke dalam tanah, meninggalkan dua bekas tarikan yang dalam di tanah saat ia mundur, memanjang dari dalam lingkaran cahaya hingga ia didorong keluar dari lingkaran. Aneh, ini terlalu aneh. Raja Iblis Penopang Langit menggelengkan kepalanya. Suaranya seperti gemuruh guntur. Selain wajahnya yang muram, tidak ada yang salah dengan dirinya. Pertahanan banteng ini sangat kuat. Raja Iblis Penopang Langit masih sangat naif. Pendeta Tauku tiba-tiba berkata dengan serius. Mendengar itu, Zhang Fan juga berhenti tersenyum. Memikirkan kembali, dia juga menyadari betapa mengerikannya orang ini. Kembali ke lingkaran cahaya sembilan warna, bukan hanya kekuatan yang mendorongnya keluar, ledakan yang menggema juga bukan hal yang bisa dianggap remeh. Jika dia memiliki tubuh yang terbuat dari daging dan darah yang normal, dia kemungkinan besar akan hancur menjadi debu oleh ledakan di udara, jadi bagaimana mungkin dia bisa tetap utuh seperti pria ini? Pada titik ini, Zhang Fan kurang lebih memiliki gambaran tentang apa yang disebut gerbang naga. Melompati gerbang naga mungkin tidak akan berubah menjadi naga, namun bukan naga, dia tidak akan bisa melompati gerbang tersebut. Pertahanan dan penolakan terhadap lingkaran cahaya sembilan warna itu jelas berbeda untuk setiap orang. Setidaknya bagi monster berkepala sembilan dan dua lainnya, seolah-olah mereka tidak ada. Kalau dipikir-pikir, itu pasti karena mereka bertiga memiliki garis keturunan naga langit di tubuh mereka. Selain naga darah Wuwang, suku naga darah sudah ada saat naga langit purba menguasai dunia. Mereka adalah suku purba yang sebenarnya, dan mereka memiliki garis keturunan naga langit. Zhang Fan sudah lama mencurigai monster berkepala sembilan. Alih-alih memanggilnya ular laut berkepala sembilan, lebih mungkin memanggilnya naga laut berkepala sembilan. Satu-satunya hal yang tidak ia duga adalah bahwa Reze Daoren yang rendah hati itu juga memiliki garis keturunan naga langit. Ia benar-benar tidak bisa diremehkan. Ayo pergi. Tepat ketika Zhang Fan melihat beberapa petunjuk, ketiga orang dalam lingkaran cahaya sudah bereaksi. Mereka tidak maju, tetapi mundur. Mereka melesat keluar dari lingkaran cahaya dan muncul di hadapan orang-orang. Kemudian, mereka melesat dan memperlihatkan tubuh asli mereka, meraung seperti naga gila. Mereka adalah naga darah Wuwang dan monster berkepala sembilan. Tubuh sejati naga darah yang besar melilit Dewi Yaoji, Raja Iblis Penopang Langit, dan yang mulia bulan darah. Kemudian, tanpa henti, ia menyerbu ke gerbang naga. Monster berkepala sembilan itu juga memperlihatkan tubuh aslinya yang berkepala sembilan. Seluruh tubuhnya berwarna biru dan beberapa kali lebih besar dari naga darah. Sulit untuk membedakan antara naga dan ular. Dia merentangkan sembilan kepalanya dan langsung menyapu Demon Venerable Liren dan Daois Liu Jiang ke gerbang naga. Reze Daoren adalah satu-satunya yang tidak memperlihatkan tubuh aslinya dan sama sekali tidak peduli dengan situasi di belakangnya. Dia melangkah langsung ke gerbang naga dan menghilang. Dalam sekejap mata, delapan kultifator jiwa baru lahir sempurna berubah menjadi iblis dan melompat ke gerbang naga. Gerbang naga yang besar beriak samar, seolah-olah tirai manik-manik telah diangkat dan seseorang telah masuk. Dari awal hingga akhir, tak seorang pun dari mereka memandang Zhang Fan dan Siruo, seolah-olah mereka tidak berniat membawa mereka ke gerbang naga. Itu tidak di luar harapan Zhang Fan. Sejujurnya, selain mereka berdua, semua orang lainnya adalah musuh dan bukan teman. Tak perlu dikatakan lagi, Wu Wang dan Yao Ji adalah musuh Bebu Yutan. Sebagai penguasa lautan angin, yang mulia iblis Liren dan yang lainnya adalah target yang ingin disingkirkan oleh dunia kultifasi abadi Provinsi Qin. Mereka sangat menyadari hal itu. Dengan adanya gerbang naga, itu seperti saringan. Karena ada penghalang alami, mereka tidak perlu mengambil tindakan. Karena Zhang Fan dan Siruo akan menghabiskan kekuatan mereka, kedua belah pihak secara alami menutup mata terhadapnya. Sebagai tanggapan, Zhang Fan tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri, naga langit purba ini sangat picik. Tidak apa-apa jika dia meninggalkan harta karun itu, tetapi dia bahkan tidak mewariskannya kepada keturunannya. Bukan hanya dia, bahkan Siruo pun tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak gugup. Jika salah satu pihak berhasil memperoleh harta karun itu, itu bukan hal baik bagi mereka berdua. Kali ini, jika bukan mereka berdua, melainkan orang sempurna lain dari Prefektur Qin, mereka pasti akan menanggung kehilangan ini dalam diam. Namun bagi Zhang Fan, gerbang naga bukanlah tantangan sama sekali. Tidakkah kau berpikir begitu, tetuaku? Zhang Fan tersenyum. Tak perlu dikatakan lagi, dia sedang menatap kutau. Dibandingkan dengan garis keturunan naga surgawi, tidak banyak yang mampu melawan kutau. Bukan hanya tubuh naga ilahinya yang dibentuk secara ketat sesuai dengan seni reinkarnasi naga surgawi, bahkan jiwa naga dan mutiara naga api sembilan, mutiara naga asli dari naga surgawi primordial, membuatnya jauh lebih memenuhi syarat daripada tiga sebelumnya. Apakah naga surgawi primordial adalah seseorang yang bisa kau hina? Kata pendetaku dengan suasana hati yang buruk. Kekuatan naga langit dapat terlihat dari gerbang naga di depannya. Itu adalah ras yang kuat yang bahkan dewa sejati tidak dapat melakukan apapun. Meskipun Zhang Fan adalah seorang kultifator jiwa baru lahir yang sempurna dan ahli top di sembilan negara, dia tidak akan cukup di era ketika naga langit mendominasi alam semesta. Zhang Fan tertawa dan berkata, Benatuaku, terima kasih atas kerja kerasmu. Pendeta Tau Kutau itu bahkan tanpa dia mengatakannya. Dengan suara, boom, taman bodi melayang di udara dan cahaya merah bersinar terang. Seekor naga ilahi berelemen api menggeliat keluar dan langit diselimuti cahaya merah. Tempat itu tiba-tiba menjadi panas. Naga ilahi yang menyerupai giok merah itu melewati lingkaran cahaya sembilan warna tanpa halangan apapun. Dengan ekornya yang melengkung, Zhang Fan dan Siruo terbungkus dalam tubuh besarnya dan melompat melalui gerbang naga. Begitu mereka memasuki gerbang naga, dunia berubah dan mereka berada di dunia lain. Deng, Deng, Deng. Begitu mereka masuk, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menilai keadaan sekitar sebelum teriakan dan suara gemuruh memenuhi telinga mereka. Seolah-olah beberapa orang yang masuk lebih dulu sedang berkelahi dengan sesuatu. 914. Huff. Erangan teredam yang terdengar seperti dentu mandrum memasuki telinga Zhang Fan. Pada saat itu, dia baru saja memasuki tempat ini dan bahkan tidak sempat melihat-lihat. Bagaimanapun juga, pertempuran di sini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh Kutau. Paling-paling, dia hanya bisa bertindak sebagai serangan kejutan pada saat yang paling kritis ketika semua orang sedang lemah. Oleh karena itu, setelah berhasil memasuki gerbang naga, Sang Tao Isku bahkan tidak berhenti sedetik pun sebelum ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke taman bodi. Bagi monster berkepala sembilan dan yang lainnya, dengan kilatan cahaya merah, Zhang Fan dan Si Ruo, dua orang yang mereka tinggalkan di luar, telah muncul di depan mereka. Saat mereka menatap Zhang Fan dengan kaget, Zhang Fan juga melihat ke arah asal rangan itu. Kurang dari seratus kaki di depannya, sebuah tubuh besar melambaikan batang logamnya dan tersandung mundur. Tubuh yang begitu kuat dan agung, dengan ayunan tongkat logam yang ringan, dapat menciptakan angin yang kencang. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Raja Iblis Penopang Langit? Akan tetapi, pada saat itu, Raja Iblis Penopang Langit sedang berada dalam situasi sulit. Saat Zhang Fan muncul dan melihat ke arah suara tersebut, sebuah bola udara dingin menghantam dada Raja Iblis Penopang Langit dan menggunakan kekuatan tersebut untuk memantul kembali, menyebabkan batang logam tebal tersebut meleset. Itu belum semuanya. Memakan benjolan kecil itu akan melukai otot dan tulang orang lain, tetapi baginya, itu bahkan tidak akan mematahkan sehelai rambut pun. Akan tetapi, kidingin yang menyertainya cukup mematikan. Batang logam tebal itu bergoyang setengah jalan dan menjadi sedikit tak terkendali. Dia bahkan terhuyung mundur seolah-olah dia sedang mabuk. Dengan dadanya sebagai pusatnya, bola es biru menyebar, pertama ke lengannya, lalu ke seluruh tubuhnya, dan akhirnya, seluruh tubuhnya pun tertutup lapisan es. Terbaik. Suara retakan dan keruntuhan terdengar dari tubuh Raja Iblis Penopang Langit. Lapisan es tebal itu terlihat retak inci demi inci dengan mata telanjang, lalu langsung sembuh. Itu seperti hari musim panas yang panas dalam sekejap, lalu musim dingin yang dingin di saat berikutnya. Saat Raja Iblis Penopang Langit bertarung dengan es, cahaya dingin melintas di mata Zhang Fan. Siruo bahkan meneriakkan dua kata dengan suara yang nyaris tak terdengar. Naga es Pada saat ini, mereka berdua tengah menatap bola udara dingin yang telah jatuh ke lengan Raja Iblis Perkasa yang menopang langit dan memantul kembali. Di tengah kidingin berwarna biru es, bentuk seekor naga dapat terlihat samar-samar. Bentuknya seperti naga awan yang merentangkan cakarnya. Kepala naga dapat terlihat, tetapi ekornya tidak terlihat. Bentuknya sangat dalam. Kalau bukan karena fakta bahwa Zhang Fan telah melakukan kontak dengan kelabang es lebih dari sekali atau dua kali, dan Siruo sangat mengenal, bayi, kelabang es, Xiao Long Nui, tentu tidak akan mudah untuk mengatakannya. Bagaimanapun juga, naga beku ini agak terlalu aneh. Benda itu tidak berbentuk dan benar-benar dingin, tetapi tidak sepenuhnya ilusi. Paling tidak, saat benda itu jatuh ke tangan Raja Iblis Penopang Langit, benda itu terasa seperti benda nyata. Yang lebih mengerikan adalah kekuatannya. Dalam sekejap mata, dia telah memukul mundur Raja Iblis Kuat Penopang Langit, lalu bertukar pukulan dengan naga darah Wu Wang dan Dewi Yao Ji yang berada di dekatnya, lalu bangkit kembali seperti bola karet. Selama keseluruhan proses, terlepas dari kenyataan bahwa bentuk naga beku sedikit ilusi dan kidinginnya sedikit lebih tipis, hampir tidak terpengaruh. Jika itu adalah Frost Dragon tingkat tujuh yang sebenarnya, di bawah serangan gabungan mereka bertiga, ia bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Ini menunjukkan betapa kuat dan mengerikannya ia. Ah! Tepat saat naga beku bangkit kembali, raungan marah tiba-tiba bergema bagaikan guntur musim semi. Melihat ke arah suara itu, mereka melihat Raja Iblis Perkasa Penopang Langit membuka tangannya dan mengangkat tongkat besinya tinggi-tinggi. Es di sekelilingnya hancur dan berserakan. Pada saat ini, dia akhirnya terbebas dari hawa dingin serangan itu. Jelas, depresi karena tidak mampu menggunakan kekuatannya membuat banteng itu sangat marah. Matanya terbelalak, dan ketika ia melihat pelakunya menyerangnya lagi, ia mengayunkan tongkatnya tanpa berpikir. Ledakan! Terdengar suara siulan, dan udara meledak. Tubuh Raja Iblis Perkasa yang menopang langit tiba-tiba tumbuh lebih dari tiga kaki, seolah-olah seluruh kekuatan tubuhnya telah disuntikkan ke dalam pentungan. Dalam sekejap, tongkat besi itu bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah itu adalah tongkat yang langsung menjangkau ribuan mil awan, membuat orang berpikir bahwa mereka tidak dapat menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Kekuatan tongkat ini memang cukup untuk mencuri hati seseorang. Ilusi itu lenyap seperti asap di udara tipis. Di bawah tongkat besi, cahaya kemasan menyebar seolah mengaduk awan. Tiba-tiba, ribuan sinar cahaya kemasan melesat keluar dan langsung menghancurkan bola es biru. Baik kidingin yang pekat maupun naga es itu sendiri dimusnahkan oleh pentungan yang menggemparkan itu. Menakutkan Mata Zhang Fan menyipit. Dia tidak sanggup lagi menatap Raja Iblis yang menopang langit dan Raja Iblis yang kuat ini dengan kecerdasannya yang minim. Gada ini dekat dengan Dao, dan kekuatannya dikerahkan secara ekstrim. Tidak heran monster Lord Liren mengatakan bahwa seni Iblis perkasa penekan lautnya adalah seni pemurnian tubuh tertinggi dari klan monster. Itu memang luar biasa. Zhang Fan bukan satu-satunya yang meliriknya. Pada saat ini, hampir semua tatapan mata tertuju padanya. Dia masih memegang tongkat besi di satu tangan, dan tubuhnya yang seperti menara masih memancarkan cahaya kemasan, membuatnya tampak menakutkan. Tidak jauh dari kakinya, ada bola pecahan yang berkilauan. Itu bukan es, tetapi sesuatu yang tampak seperti batu giyok atau kristal. Memanfaatkan jeda itu, Zhang Fan melepaskan indera ketuhanannya dan mengamati keadaan sekeliling. Ini. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia sedikit tercengang pada saat itu. Pemandangan di depannya memang di luar dugaannya. Langit dan bumi yang berkabut, tak terbatas dan tak terbatas. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah aliran udara yang kacau. Selain itu, tidak ada yang lain. Seolah-olah seluruh dunia adalah tanah di bawah kakinya. Bukan hanya bumi seperti ini, tetapi langit juga tampak sangat aneh. Langit begitu rendah sehingga jika seseorang secara tidak sengaja terbang ke langit, mereka akan langsung menghantam puncak langit. Agak mirip dengan perasaan saat melihat ke langit di dunia bawah tanah para kultifator. Tidak hanya itu saja, langit dan bumi pun saling terhubung. Langit bagaikan kubah, dan tanah bagaikan ayam, yang menggambarkan pemandangan di depannya. Langit di kejauhan menggantung seperti tirai, berbatasan dengan kekacauan, seperti rumah atau tenda. Sebuah rumah membutuhkan pilar, dan sebuah tenda membutuhkan rangka untuk menopangnya. Ada total 108 pilar di depannya. Zhang Fan mengamati area itu dengan indera spiritualnya. Tidak mungkin dia salah dengan angka ini. 108 pilar, bukankah itu jumlah dari 36 roh surgawi dan 72 iblis duniawi. Itu hanya angka, dan itu bukan apa-apa. Yang aneh adalah pilar-pilar itu sendiri. Benda-benda yang bisa disebut pilar langit di dunia ini bukanlah pilar kayu dan batu biasa, melainkan. Pilar naga Melihat 108 pilar naga, Zhang Fan hampir ingin menggosok matanya. Tidak, sekarang hanya ada 107 pilar. Yang tersisa adalah tumpukan benda-benda yang hancur tidak jauh dari sana, dan esci yang menghilang di bawah hantaman raja iblis kuat yang menyangga langit. 108 pilar naga, 108 spesies naga Pilar-pilar naga ini juga bisa disebut pilar naga melingkar. Di setiap pilar, ada spesies naga yang melingkarinya. Entah itu cies, naga banjir, sembilan putra naga, atau binatang suci naga biru. Singkatnya, mereka semua memiliki garis keturunan naga surgawi primordial. Pilar-pilar naga ini menutupi seluruh daratan, menyangga langit dan bumi, sehingga tidak tertutup. Ada 72 iblis bumi di pinggiran, dan 36 roh surgawi di tengah. Di tengah, ada setengah pilar naga, tetapi tidak ada naga di atasnya. Hanya ada segel gyo kuning cerah yang mengambang di udara. Segel sembilan naga Mata Zhang Fan langsung berbinar. Pada segel gyo kuning cerah itu, ada sembilan naga langit yang melingkarinya. Tekanan tak berujung menyebar, dan ruang di sekitarnya terdistorsi lapis demi lapis, seolah-olah ada retakan yang tak terhitung jumlahnya. Itu membuat orang bergidik, dan mereka tidak lagi meragukan kekuatannya. Ini adalah harta karun spiritual naga surgawi. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Pada masa-masa awal, ketika Long Saturner memperkenalkan harta karun spiritual naga surgawi kepadanya, dia berkata bahwa sebagian besar di antaranya lebih unggul daripada harta karun kuno biasa seperti peta bintang siklus surgawi. Saat itu, dia tidak mempercayainya. Sekarang, tampaknya itu benar. Meskipun dia tidak tahu persis di mana kekuatannya, auranya sendiri lebih unggul daripada harta karun kuno seperti spanduk asura. Tak lama kemudian, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari segel sembilan naga. Sekarang bukan saatnya untuk mengingini harta karun ini. Ada delapan jiwa baru lahir di hadapannya, termasuk mereka berdua. Total ada sepuluh orang, dan tak satu pun dari mereka yang lemah. Masih belum diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Sekarang setelah dia sadar kembali, dia menemukan sesuatu yang aneh. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa spesies naga yang tersegel dalam pilar naga roh surgawi dan iblis bumi semuanya berwujud. Di antara mereka, yang kuat tampaknya memuntahkan mutiara naga. Mutiara naga mereka berada di bawah dahi atau di depan mulut mereka, berkilauan terang dan mempertahankan spiritualitas mereka. Dari sudut pandang manapun, spesies naga itu tampak hidup dan tersegel di dalamnya. Paling tidak, mereka jelas bukan tubuh tak berwujud. Namun, Frost Cintipede yang dilihatnya sebelumnya jelas terbentuk dari energi spiritual murni dan kidingin. Kalau tidak, ia tidak akan dimusnahkan oleh tongkat raja iblis penopang langit. Paling tidak, akan ada sedikit darah dan daging yang berceceran. Ada yang mencurigakan tentang ini. Mata Zhang Fan menyipit saat dia memperhatikannya. Dia tidak punya cara untuk mengetahui secara spesifik. Lagi pula, dia masuk agak terlambat dan tidak melihat pemandangan naga es yang keluar dari pilar. Sulit baginya untuk membuat penilaian. Kecuali kita melakukannya lagi. Zhang Fan hanya memikirkannya. Dia tidak berniat mengambil tindakan. Bagaimanapun, siapapun dapat mengatakan bahwa naga yang melingkar itu tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, pilar naga roh surgawi dan iblis bumi jelas terkait dengan segel sembilan naga dan keberadaan dunia ini. Jika dia bertindak gegabu, dia mungkin kehilangan segalanya dan tidak seorang pun akan bisa mendapatkan harta karun itu. Tanpa diduga, kesempatan itu ada tepat di depannya. Tidak. Hati-hati. Tiba-tiba, beberapa orang berteriak, termasuk Dewi Yaoji dan monster tua berkepala sembilan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Raja Iblis Kuat yang menopang langit. Bagaimanapun, naga es telah dihancurkan oleh tongkatnya. Karena itu, semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Raja Iblis Kuat penopang langit tertawa gembira. Ia melambaikan tongkatnya, menaruhnya di bawah ketiaknya, dan mengayunkannya secara horizontal di belakangnya. Gerakannya sangat elegan. Namun, hubungan ini telah menyebabkan bencana. 915. Sial. Ekspresi Zhang Fan tegas saat dia mengambil langkah mundur untuk mencegah kecelakaan. Aksi elegan Raja Iblis Kuat penopang langit itu sebenarnya telah menyebabkan bencana. Biasanya, hal itu tidak akan menjadi masalah dan bahkan akan sedap dipandang. Namun, saat ini, hal itu tidak terjadi. Kepala tongkat yang diayunkan itu membawa serta hembusan angin yang kuat, seakan-akan merobek udara, dan benar-benar mengarah langsung ke pilar naga lain di belakangnya. Meskipun semua orang berseru pada saat yang sama untuk memperingatkannya, air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Pada saat yang sama, suaranya bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, Raja Iblis masih sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, pupil Zhang Fan mengecil saat dia meningkatkan energi spiritualnya hingga ekstrim. Walaupun dia tidak melihat awal adegan sebelumnya, dia tidak melewatkan bagian terakhirnya sama sekali. Kelabang S itu jelas tidak memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Belum lagi kelabang dari spesies naga, bahkan binatang biasa pun akan tahu untuk menghindari bahaya. Namun, itu tidak sama. Meskipun kuat, itu seperti mimpi untuk mengatakan bahwa ia dapat melawan Raja Iblis, Naga Darah, dan Dewi. Baik berfokus pada satu orang atau berbalik untuk melarikan diri, itu lebih baik daripada melawan mereka bertiga pada saat yang sama. Namun, hasilnya ada tepat di depannya. Hanya ada satu alasan. Pilar naga penggulung roh bumi ini jelas tidak mungkin terbentuk secara alami. Mungkin pilar-pilar itu telah disempurnakan. Dilihat dari tindakan Lipan S, ia diperintahkan untuk menyerang semua orang di sekitarnya. Keputusan inilah yang membuat Zhang Fan waspada. Pada saat ini, dia dan si Ruowei adalah orang paling dekat dengan Raja Iblis dan pilar naga yang menarik perhatian semua orang. Tak perlu dikatakan lagi, mereka berdua pasti berada dalam jangkauan serangan. Dalam sekejap mata, ribuan pikiran melintas di benak Zhang Fan, dan pecahan pilar naga yang telah dihancurkan oleh Raja Iblis kuat penopang langit akhirnya jatuh ke tanah dengan suara berderak. Xiao Chen tidak menghancurkannya dalam satu serangan. Dan sebaliknya, seluruh pilar naga ditutupi retakan, tampak seperti jaring laba-laba. Seluruh pilar naga ditutupi warna putih beku. Pada saat ini, Raja Iblis penopang langit akhirnya bereaksi sedikit. Dia berbalik dengan heran, dan ketika dia melihat pemandangan ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Tidak ada alasan lain selain kenyataan bahwa jarak di antara mereka terlalu dekat. Pilar naga yang hancur itu berjarak kurang dari 6 meter darinya. Jika spesies naga di dalamnya hidup kembali, ia akan menerkamnya dan menelannya utuh-utuh. Dia sedikit naif, tetapi dia tidak bodoh. Dalam sepersekian detik, Raja Iblis kuat penopang langit itu menggerakkan kaki panjangnya dan mengambil beberapa langkah maju, memperlebar jarak di antara mereka dalam sekejap mata. Orang yang melakukan tindakan yang sama seperti dia tentu saja Zhang Fan. Zhang Fan bahkan lebih cepat darinya. Saat Raja Iblis perkasa bereaksi, dia sudah menarik si Ruo dan terbang menjauh. Mustahil untuk menghindarinya, namun ada baiknya untuk memiliki penyangga. Tepat saat keduanya memantul satu sama lain, raungan naga yang menggetarkan tiba-tiba terdengar. Berderak. Seperti hujan lebat, seluruh pilar naga runtuh dan turun seperti hujan dari langit. Seekor naga api, yang beberapa kali lebih besar dari tubuh asli Kutau, keluar dari pilar dan muncul di hadapan semua orang. Sebelum Raja Iblis penopang langit melakukan hal bodoh seperti itu, Zhang Fan telah melihat semua pilar naga di dekatnya. Tentu saja, dia tahu bahwa itu adalah ular api. Meskipun dia tidak tahu jenis ular api apa itu, tidak sulit untuk mengetahui dari kekuatannya bahwa ular itu pasti tidak lebih lemah dari ular es sebelumnya. Begitu ular api muncul, ia meraum dan membuka mulutnya yang besar. Saat kepalanya berputar, dunia langsung berubah menjadi lautan api. Naga Darah Huang, Dewi Yaoji, Raja Iblis Kuat Penopang Langit, Dewa Donghua Zhang Fan, dan Siruo, semuanya berjumlah lima orang, semuanya diselimuti oleh kobaran api yang mengerikan. Belum lagi tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Jika mereka tidak membunuh ular api ini, mereka akan diburu olehnya. Banteng, lihat apa yang telah kamu lakukan. Zhang Fan bukan satu-satunya yang tertekan. Yaoji, yang tiba-tiba mengalami bencana yang tak terduga, juga kesal. Dia memarahi dengan kebencian, tetapi dia harus fokus untuk mengatasinya. Mungkin karena tahu bahwa dirinya salah, Raja Iblis Kuat Penopang Langit itu bahkan tidak bersuara. Dia memalingkan mukanya dan tidak berani menatap Yaoji. Yaoji menggertakkan giginya karena marah. Sejak mereka memasuki tempat terakhir tempat harta karun itu disimpan, situ aneh berkepala sembilan dan tiga lainnya hanya menonton dari pinggir lapangan. Di sisi lain, mereka berempat bertarung satu demi satu. Itu hampir seperti pertunjukan monyet. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Mengaum. Raungan naga lainnya terdengar. Melihat lautan api yang mengerikan itu tidak dapat melakukan apapun terhadap makhluk kecil di depannya, ular api itu berbalik dengan marah dan menukik turun dari atas. Pada saat ini, mata Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi dengan ular es. Dia melihat dengan jelas bahwa ketika ular api keluar dari pilar naga, itu masih naga fisik, dan tidak ada yang aneh tentangnya. Paling-paling, dia merasa apinya tidak cukup kuat untuk menjadi sekuat ular es ketika dia muncul dan menghilang secara misterius. Namun, setelah raungan naga itu, ular api yang menukik turun dari atas berubah dalam sekejap. Sekilas, ia masih merupakan entitas nyata, tetapi jika dilihat sekilas lagi, ia tampak seperti setengah ilusi. Api menyala dari sisik ular api. Sudah menjadi hal yang biasa bagi binatang iblis yang kuat dengan atribut api untuk menutupi tubuhnya dengan api guna melindungi dirinya dan menyerang musuh-musuhnya. Namun, dengan penglihatan Zhang Fan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa saat api menyala, sisik-sisiknya, lalu dagingnya, dan akhirnya, menembus jauh ke dalam tubuh dan meleleh. Seolah-olah baja merah telah berubah menjadi besi cair di bawah suhu tinggi. Dia belum pernah mendengar bahwa api binatang iblis dapat melelehkan tubuhnya. Itu lelucon besar. Pada saat ini, Zhang Fan tidak bisa tertawa sama sekali. Ini bukan kebakaran, ini bukan api, tetapi ekstraksi. Kekuatan tubuh, kekuatan tubuh, dan bahkan kekuatan jiwa ilahi semuanya diekstraksi dan dipadatkan menjadi kekuatan bertarung instan, serangan yang sulit dipahami. Dalam sekejap, ketika ular api berubah wujud menjadi ular es, auranya yang kuat meningkat selangkah demi selangkah hingga seberat gunung tai. Setajam Zhang Fan, dia selambat langit. Ekspresi mereka berubah pada saat yang sama. Ular api ini tidak lebih lemah dari ular es. Jelas, ia jauh lebih kuat dari ular es. Melihat ini, Yao Ji menggertakan giginya begitu keras hingga hampir patah. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa monster berkepala sembilan dan yang lainnya sedang bersorak gembira. Saat ini, tidak ada seorang pun yang akan mengambil segel sembilan naga. Pertama, mereka pasti akan menjadi incaran semua orang. Kedua, pilar naga iblis bumi biduk surgawi jelas memiliki beberapa misteri lain. Tidak sesederhana itu. Jika mereka ceroboh dan menarik serangan semua naga, tidak peduli siapapun itu, mereka hanya akan mati dengan sedih. Tentu saja, mereka senang melihatnya. Senang juga bisa lebih mengerti. Segera, apakah itu naga darah Yao Ji atau Zhang Fan, mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan reaksi orang lain. Ledakan Ular api itu menukik turun dengan api yang berkobar. Ia mengoyak tanah suci kebahagiaan dan memaksa Yao Ji mundur. Ledakan Ia berbalik dan mengibaskan ekornya. Api dan cahaya darah bertabrakan, menghasilkan suara mendesis. Kabut darah tak berujung membubung. Dentang Ular api itu menjulurkan cakarnya dan menghantam tongkat besi itu. Suara logam yang beradu bergemah. Di tengah suara logam yang beradu, langit diselimuti api. Raja Iblis Kuat Penopang Langit terhuyung mundur tujuh atau delapan langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Keren, keren, keren banget. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Raja Iblis Kuat Penopang Langit berteriak kegirangan. Tentu saja, dari sudut pandang Zhang Fan, dia hanya merasakan rasa sakit. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang mengagumkan tentang hal itu. Dia tidak tahu apakah Raja Iblis Kuat Penopang Langit ini mengalami tahun yang buruk. Pertama, dia hampir membeku, dan sekarang dia menderita kebakaran. Dia hampir seperti sapi panggang. Dari batang besi hingga tubuhnya yang tebal dan kokoh, ada lapisan tipis api yang menyala. Api itu tampak biasa saja, tetapi kekuatannya luar biasa. Tampaknya tidak dapat dipadamkan. Tidak peduli seberapa besar gigantik sky menamparkan dan merangsangki spiritualnya, api itu tidak menghilang sama sekali. Hanya dalam sekejap, tubuh besar Raja Iblis Kuat Penopang Langit itu terbakar hitam, dan bahkan tercium bau daging panggang. Pada saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikan situasinya. Raja Iblis Kuat Penopang Langit mengetahuinya dengan baik. Meskipun ia hampir terbakar menjadi sapi panggang, ular api tidak bernasib lebih baik. Ia terkena kekuatan tak masuk akal Raja Iblis Kuat Penopang Langit dan terlempar. Secara kebetulan, ia mengenai tempat Zhang Fan berada. Bagaimanapun, itu adalah tubuh yang tidak berwujud. Setelah berputar di udara, ular api itu langsung menghadapi Zhang Fan. Melihat cakarnya yang ganas dan kobaran api yang membumbung, jelaslah bahwa tidak mudah untuk menghadapinya. Setelah bertarung dengan tiga orang berturut-turut, keanehan Yao Ji, kelicikan Blood Dragon, dan kesombongan Gigantic Sky. Tak satu pun dari mereka yang mudah dihadapi. Bahkan, Fire Serpan sudah kehabisan akal. Menurut rencana awal Zhang Fan, dia ingin memancingnya pergi dengan keterampilan, dan dia tidak ingin menyanyiakan kekuatannya dengan sia-sia. Ketika lonceng Dong Huang berada di tangannya dan hendak menggoyangkannya, Zhang Fan meliriknya sekilas. Tiba-tiba, kulit kepalanya mati rasa dan jantungnya berdebar kencang. Dalam sekejap, dia mengubah gerakan tangannya. Saat dia menelan dan memuntahkan kekuatan spiritualnya, dia berubah dari tekanan gemuruh menjadi penangkalan. Lonceng Dong Huang, yang didorong keluar seperti gunung, tiba-tiba berhenti, dan kemudian, Dong terus-menerus terdengar. Bagaimanapun, itu adalah senjata ajaib natal yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun. Perubahan gerakan yang tiba-tiba itu halus dan alami. Setelah bunyi lonceng Dong Huang, tubuh ular api tiba-tiba membeku seolah-olah dibekukan. Dalam sekejap mata, bola api terbentuk di mulutnya yang terbuka lebar. Jelas, panggilan tergesa-gesa dari Eastern Emperor Bell tidak mampu mengintimidasinya terlalu lama. Hanya dalam sepersekian detik saja sudah cukup baginya. Setelah melempar lonceng Dong Huang, Zhang Fan tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya hitam muncul. Dia tidak tahu bagaimana cara mengaktifkannya, tetapi dalam sekejap, cahaya hitam itu bersinar terang seperti lubang hitam. Ia menelan semua panas dan menggantinya dengan dingin yang tak berujung. Apa ini? Monster berkepala sembilan, naga darah Huang, dan yang lainnya merasa pernah melihatnya sebelumnya. Sebelum mereka dapat mengetahuinya, cahaya hitam terbang keluar dari telapak tangan Zhang Fan dan jatuh langsung ke mulut ular api seperti meteor. Ledakan Dalam sekejap, es dan api menari bersama, meliputi radius ratusan kaki. 916 Es hitam dan api merah saling bertautan dan menyebar. Es dan api saling menyerang dan menghancurkan, mengaburkan seluruh dunia. Guntur air gelap utara Si Ane berkepala sembilan tiba-tiba menamparkan kepalanya dan menyadari apa yang sedang terjadi. Dia masih memiliki 10 Yin Water Thunder. Ditambah dengan apa yang telah dia lihat dalam perjalanan ke Si Ai, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah metode rahasia guntur yang diperoleh Zhang Fan setelah berdagang dengan Yong Ye. Akan tetapi, ia dimurnikan dengan air gelap utara yang lebih langka, itulah sebabnya ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini memang mengerikan. Bahkan Zhang Fan sendiri tidak menyangka bahwa kekuatan penuh dari Northern Dark Water Thunder akan begitu dahsyat. Guntur ilahi menunjukkan kekuatannya. Dengan satu serangan, setengah dari tubuh naga banjir api meledak. Dengan tubuh tak berwujudnya, itu tidak fatal. Namun, es di belakangnya meledak dan memadamkan api. Naga banjir api mengikuti jejak naga es Lipan dan dimusnahkan tanpa jejak. Dapat dikatakan bahwa naga api itu telah terbunuh dengan mudah. Namun, hasil seperti itu tidak membuat ekspresi serius di wajah Zhang Fan menghilang. Sebaliknya, dia melengkungkan tubuhnya dan terbang mundur. Saat ia terbang mundur, ia mengulurkan tangan dan menangkap lonceng Dong Huang yang jatuh di tangannya. Kemudian, tanpa jeda, ia membombardir lonceng Dong Huang dengan seluruh kekuatan spiritualnya. Dong! Dengan suara lonceng Dong Huang, langit dipenuhi es dan api seperti tirai, mengisolasi dunia. Ledakan Dalam waktu kurang dari sedetik, dua sosok ngelesat keluar dari tirai es dan api. Dalam sekejap, mereka menghancurkan semua penghalang dan menyerbu ke arah Su Hao dengan kekuatan mengerikan. Naga darah, Wu Wang Dewi, Yao Ji Beberapa saat yang lalu, Zhang Fan telah memperhatikan dari sudut matanya bahwa mereka berdua tidak berada di posisi semula. Dia terkejut dan tidak berani membuang waktu pada naga api. Dia tidak ragu untuk menggunakan guntur air gelap utara untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Kebenarannya persis seperti yang diharapkannya. Setelah Zhang Fan membunuh naga api dengan kecepatan kilat, Wu Wang Sang naga darah dan Dewi penyihir tahu bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka mengumpulkan kekuatan untuk membunuh Zhang Fan terlebih dahulu. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zhang Fan. Saat ini, konflik utamanya jelas adalah segel sembilan naga. Segel sembilan naga lah yang pertama kali menyebabkan masalah baginya. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, mereka berdua pasti tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Bahkan mungkin salah satu dari mereka akan terseret bersamanya. Betapa tidak bijaksananya mereka. Bukankah ini jelas memberikan keuntungan bagi monster tua berkepala sembilan dan yang lainnya? Namun, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Dia segera menjawab. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa nama Zhang Fan, Sang Abadi Dong Hua, telah menjadi bayangan di hati Yao Ji dan naga darah. Setelah seribu tahun bersabar, naga darah menunjukkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Namun, Zhang Fan menghancurkan wujud aslinya. Tanpa bantuan Yao Ji, jiwa naganya tidak akan bisa lepas. Saat itu, Zhang Fan hanyalah seorang kultifator alam formasi inti. Sungguh tragis. Yao Ji sepuluh kali lebih menyedihkan. Puluhan ribu tahun persiapan telah diganggu oleh Zhang Fan, dan semua usahanya menjadi sia-sia. Ini sama saja dengan luka parah di hatinya. Setelah sepuluh tahun, dia dikalahkan oleh Zhang Fan, yang baru saja membentuk harta Dharma kelahirannya. Dalam kata-katanya, itu seperti seekor harimau yang diganggu oleh seekor anjing. Itu belum semuanya. Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa dia akhirnya menemukan keberadaan jiwa terakhir yang tersisa. Tepat ketika seratus reinkarnasinya akan segera selesai dan dia akan kembali ke tahap transformasi keilahian, Zhang Fan muncul lagi. Dia telah kehilangan segalanya lagi. Dia bahkan tinggal di dekat mata laut, tidak berani mengejarnya atau menghadapinya sendirian. Ini jelas-jelas bayangan. Ketika Zhang Fan tidak tahu atau bahkan tidak peduli, dia seperti musuh bebuyutan yang membuat Wu Wang Sang Naga Darah dan Yao Ji merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka. Jika mereka tidak menyingkirkannya terlebih dahulu, mereka tidak akan berani berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan segel sembilan naga. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan bekerja untuk orang lain. Hal semacam ini sudah terlalu sering terjadi. Tidak mungkin tidak ada bayangan. Di mata kedua mantan kultifator alam formasi jiwa yang tragis ini, monster tua berkepala sembilan dan yang lainnya biasa saja. Selama Zhang Fan meninggal, semuanya akan baik-baik saja. Mereka sama sekali tidak peduli dengan orang-orang itu. Zhang Fan tidak tahu bahwa dia adalah ancaman besar bagi dua mantan kultifator alam formasi jiwa. Dia bingung dan cepat-cepat mundur, mengeluh dalam hatinya. Tidak peduli siapapun yang melawannya sendirian, dia tidak takut. Hasil pertempuran masih belum pasti. Tetapi jika keduanya bekerja bersama-sama, akan merepotkan. Sekarang, monster tua berkepala sembilan dan yang lainnya jelas-jelas sedang duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Mereka tidak akan ikut campur. Dia hampir yakin bahwa dia tidak bisa melawan naga darah dan Yaoji sendirian. Itu bukan yang terburuk. Bagaimanapun, dia masih memiliki siruo dan perimoling untuk membantunya. Pada saat kritis, dia masih memiliki beberapa kartu truf yang bisa dia gunakan. Namun, mereka semua telah bersiap untuk saat-saat terakhir pertarungan memperebutkan segel sembilan naga. Yaoji dan yang lainnya dapat memusatkan seluruh kekuatan mereka untuk membunuhnya terlebih dahulu. Bahkan, mereka dapat meminta Raja Iblis Langit dan Dewa Bulan Darah untuk menyerang bersama. Namun, dia tidak bisa menggunakan semua kartu trufnya pada lawan-lawannya. Bahkan jika dia menang, dia tidak akan mampu melawan monster tua berkepala sembilan dan yang lainnya. Bahkan jika dia menang, dia tetap akan kalah. Itu akan menjadi kerugian besar. Dengan segala macam pikiran di benaknya, tangan Zhang Fan tidak berhenti bergerak. Lonceng Donghuang terus berdentang. Puluhan bayangan lonceng ilusi dibangun di sekeliling tubuhnya sebagai pertahanan. Mengaum. Mengaum. Raungan naga yang dipenuhi aura berdarah dan membunuh serta teriakan lembut bidadari yang menari bersama terdengar bersamaan. Pada saat yang sama, beberapa lapisan bayangan lonceng tiba-tiba terkoyak oleh cahaya merah darah dan cahaya kemasan. Pertahanan yang dibuat Zhang Fan dengan tergesa-gesa tentu saja tidak dapat menghentikan mereka berdua. Itu hanya dapat menunda mereka sedikit. Dalam sekejap, Zhang Fan terbang ke sisi Siruo. Tiba-tiba dia meraih pergelangan tangannya dan dengan paksa menghentikan serangannya. Kemudian, dia menariknya dan terbang mundur. Siruo awalnya terkejut, tetapi kemudian dia bereaksi. Dengan pemahamannya tentang Zhang Fan, dia tahu bahwa Zhang Fan pasti punya ide bagus. Zhang Fan memang punya rencana, tetapi itu bukan rencana yang bagus. Sebaliknya, itu adalah ide yang sangat buruk, tetapi cocok untuk situasi ini. Dia melihat dengan jelas bayangan darah melintas di belakang naga darah Wu Wang dan gadis surgawi Yao Ji yang sedang berlari kencang. Kemudian, Raja Iblis Langit melangkah lebar dan menyerbu seperti meteor. Kalau mereka benar-benar bertarung, hasilnya akan dua lawan empat. Karena medan dan waktu, kultifasi dao formasi Siruo hampir tidak berguna. Dalam hal ini, bahkan jika dia bergandengan tangan dengan perimoling, mereka hanya bisa melawan salah satu dari Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Bulan Darah. Dalam kasus ini, Zhang Fan harus melawan tiga orang sekaligus. Jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, peluangnya untuk menang akan tipis. Jika dia dipaksa ke sudut, dia harus menyerah pada segel sembilan naga. Namun sebelum itu, ia harus memaksa Blood Dragon Yao Ji, Nine-Headed Demon King, dan yang lainnya hingga batas maksimal. Bukan gaya Zhang Fan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Dong! Tepat saat Zhang Fan terbang melewati Siruo seperti cahaya yang mengalir, suara lonceng Dong Huang yang menggetarkan bumi terdengar. Cahaya merah darah itu seperti pedang, menusuk ke arahnya. Pada saat yang sama, bunga teratai emas muncul di tanah, dan alunan musik surgawi terus terdengar. Sosok penari cantik melangkah di atas bunga teratai emas dengan kaki telanjangnya dan tiba-tiba mendekat. Lonceng Dong Huang terlempar, dan tubuh naga darah Huang membeku sesaat. Jelas, dia tidak menyangka harta ajaib ini akan menjadi luar biasa bahkan tanpa kendali penuh Zhang Fan. Wajah menawan Yao Ji dan tatapan matanya yang dingin berada tepat di depannya. Pada saat kritis ini, cahaya tajam melintas di mata Zhang Fan, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Dia segera berteriak, kamu memaksaku melakukan ini. Suaranya bergema jauh, seolah-olah dia tidak hanya berbicara kepada Yao Ji dan yang lainnya, tetapi juga kepada Raja Iblis Berkepala Sembilan dan yang lainnya. Monster Tua Berkepala Sembilan, Monster Mulia Liren, hanya mendengar reputasinya, tetapi tidak pernah menderita di tangannya. Naga Darah Huang dan Dewi Yao Ji, di sisi lain, merasakan hawa dingin di hati mereka dan merasa tidak nyaman. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Tak lama kemudian, jawabannya terungkap. Di atas kepala Zhang Fan, awan keberuntungan berwarna-warni seluas satu hektare muncul, tepat pada waktunya untuk mendukung lonceng Kaisar Timur yang terbang kembali. Di atas lonceng, pohon Fusang terbakar dengan api kemasan. Api yang berkobar melonjak, dan gelombang panas yang menyengat menyembur keluar. Di pohon Fusang, burung gagak emas berdiri dengan tiga kaki dan mengangkat kepalanya dengan bangga, seolah-olah ia dapat terbang menjauh dari pohon dan berubah menjadi matahari terbit kapan saja. Jelas saja ia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Bukan itu yang benar-benar mengejutkan Yao Ji dan Blood Dragon. Ketika jantung mereka hampir melompat keluar dari mulut mereka, Zhang Fan tiba-tiba melepaskan pergelangan tangan si Ruo dan membuat segel tangan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dia bergerak, cahaya hitam kecil muncul. Dewa Air Gelap Utara, Petir Naga Darah dan yang lainnya telah turun dengan bantuan Dewa Air Yin, jadi mereka lebih tahu tentang hal itu daripada Raja Iblis Berkepala Sembilan. Bahkan Raja Iblis Berkepala Sembilan pun dapat mengenalinya, apalagi Naga Darah dan yang lainnya. Dalam sekejap, empat Dewa Air Gelap Utara Petir muncul di tangan Zhang Fan. Meskipun kekuatan Divine Thunder sangat besar, mereka bukanlah naga api yang bodoh tanpa kecerdasan spiritual. Tidak akan mudah untuk menyerang mereka secara langsung. Masalahnya adalah Zhang Fan tidak bermaksud menggunakan Dewa Air Gelap Utara untuk menyambut mereka. Dia ingin menyapa sesuatu yang lain. Tidak. Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti. Saat Zhang Fan bergerak, beberapa seruan terdengar satu demi satu. Seruan itu lebih mendesak dan lebih keras daripada saat Raja Iblis Perkasa secara tidak sengaja menghantam Pilar Naga. Itu wajar saja, Raja Iblis Perkasa tidak sengaja menghantam Pilar Naga, dan Zhang Fan melakukannya secara terang-terangan. Pergerakannya begitu cepat sehingga meskipun Blood Dragon dan yang lainnya bereaksi cepat dan memahami tujuannya, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Mereka hanya dapat menyaksikan tiga Dewa Air Gelap Utara, Tandar, terbang ke tiga arah yang berbeda. Yang satu berada di depan dengan dua Pilar Naga di samping. Yang satu ada di belakang dengan tiga Pilar. Yang terakhir juga yang paling menakutkan. Ia terbang langsung ke pusat 108 Roh Surgawi dan Iblis Bumi, yang juga merupakan pusat 36 Pilar Naga Roh Surgawi yang mengelilingi segel sembilan naga. Ini kacau. Semuanya kacau. Melihat tidak ada cara untuk menghentikannya, beberapa ledakan dahsyat datang dari tiga arah secara bersamaan. Dalam sekejap, wajah semua orang tampak pucat pasi. Di tengah badai, Yao Ji, Naga Darah, dan yang lainnya berharap bisa memakan daging Zhang Fan. Namun sebelum itu, mereka harus menghadapi banyak hal. Lebih baik bersenang-senang bersama daripada bersenang-senang sendiri. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan bersama. Serangan balik telah mengubah seluruh situasi. 917 Itu kacau. Semuanya kacau. Naga kuning dari bumi besar, naga hijau dari hutan. Tiba-tiba, raungan enam jenis naga yang berbeda memenuhi langit, dan tubuh mereka yang besar menutupi matahari, seolah-olah mereka akan menjungkir balikan seluruh dunia. Di tengah badai, Naga Darah Wu Wang, Dewi Yao Ji, dan yang lainnya seperti perahu kecil di tengah badai yang bisa terbalik kapan saja. Tentu saja, Zhang Fan, sang penggagas semua ini, juga salah seorang dari mereka. Berengsek. Gila. Di kejauhan, ke arah monster tua berkepala sembilan, terdengar suara aneh. Meskipun teriakannya pelan, namun seperti suara guntur di telinga semua orang. Siapakah yang mengatakannya dan apa masalahnya? Zhang Fan dan yang lainnya tidak peduli. Ledakan. Ledakan, dentuman, dentuman. Semenjak Zhang Fan menembakkan tiga petir ilahi air hitam gelap utara, tidak ada kedamaian dalam 108 pilar naga roh surgawi dan iblis duniawi. Di tengah ledakan yang memekatkan telinga, satu jam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, naga yang mengamuk itu meraung, hembusan napas, dan ledakan yang menggetarkan bumi akhirnya menghilang, dan rasa tenang kembali. Huff, huff, huff. Di lapangan, suara napas berat terdengar naik turun. Blood Dragon, Yao Ji, dan yang lainnya menatap Zhang Fan dengan mata tidak bersahabat, tetapi mereka tidak berniat untuk bergerak. Terutama ketika mereka melihat guntur ilahi air gelap utara yang terakhir di tangan Zhang Fan. Pada saat ini, Yao Ji menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Pada saat ini, Zhang Fan hanyalah contoh khas yang berani menyeret kaisar turun dari kudanya. Ketika ke-6 naga mengamuk itu menimbulkan masalah, dia juga ada di antara mereka dan dia berada di tengah badai. Dapat dikatakan bahwa tekanan yang dirasakan Zhang Fan tidak kalah dari Blood Dragon, Yao Ji, dan yang lainnya. Tapi lalu kenapa? Sekarang, jelaslah bahwa dia sedang membuat masalah. Jika mereka harus mati, mereka akan mati bersama. Masalahnya adalah Yao Ji dan yang lainnya belum mau mati. Pertarungan sebelumnya tidak semudah itu. Bahkan napas berat Raja Iblis penopang langit yang seperti banteng itu bagaikan guntur yang teredam. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Satu naga banjir dan enam naga banjir adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bahkan naga darah Wu Wang dan Dewi Yao Ji, yang merupakan pakar teratas di alam manusia, merasa agak sulit menanggungnya. Coba pikirkan, kalau bukan hanya enam pilar saja, tapi meluas lagi dan menyapu bersih ke-72 pilar naga iblis bumi, tak akan ada seorang pun yang mampu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bahkan monster berkepala sembilan dan yang lainnya yang berada lebih jauh pun tidak terkecuali. Ini menahan diri karena takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Sesaat, tak seorang pun berani bertindak gegabuh. Satu langkah yang salah dan semua orang akan dikubur bersama dengan orang yang impulsif. Gemuruh Tepat pada saat hening itu, suara gemuruh bergema di telinga setiap orang, bagaikan gemuruh guntur pertama di musim semi. Menoleh ke arah sumber suara, hal pertama yang dilihatnya adalah perut yang sangat besar. Eh! Reze Daoren! Zhang Fan tertegun sejenak sebelum akhirnya tersadar. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan Reze Daoren, yang seluruh tubuhnya merah tetapi perutnya besar dan seputih perawan. Sekilas, apa yang dilihat Zhang Fan dan lainnya benar-benar perut besar. Bentuknya bulat dan menggembung seperti kantong kain yang menggembung, memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Namun, saat ini, kulitnya tidak lagi sehalus warna perawan. Sebaliknya, kulitnya tampak dipenuhi tanda-tanda misterius yang tampak seperti stretch mark setelah hamil selama 10 bulan. Tentu saja, ini bukan stretch mark, tetapi tanda petir sungguhan. Di perut buncit Reze Daoren, rune petir yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran dan misteri mengalir dan berubah seperti air yang mengalir, tidak dapat diprediksi seperti fenomena langit. Ledakan! Di bawah tatapan semua orang, suara teredam tiba-tiba keluar dari perut Reze Daoren. Kedengarannya seperti suara bola yang tertusuk dan suara guntur yang terus-menerus diredam oleh seseorang. Apa? Diiringi suara napas naga, dua aliran gas umu pekat tiba-tiba menyembur keluar dari bagian belakang perut besar itu. Pada saat yang sama, perut besar yang menarik perhatian semua orang itu menyusut tiba-tiba. Hanya dalam sekejap, perut itu berubah dari besar menjadi luar biasa, berukuran saku. Tentu saja, ukuran saku, ini jelas merupakan istilah relatif. Bahkan dengan tubuh Daois Leize yang tinggi dan kuat, memiliki perut yang indah masih merupakan beban yang cukup berat. Akan tetapi, dibandingkan dengan hal raksasa dan tak terlukiskan sebelumnya, ini jauh lebih mudah diterima. Begitu perutnya ditarik, wujud asli Reze Daoren kembali muncul di hadapan semua orang. Mulutnya tertutup rapat, dan lubang hidungnya melebar. Dua kolom udara menyembur keluar dari lubang hidungnya, yang merupakan kolom gas ungu yang pernah dilihat semua orang sebelumnya. Tiba-tiba, Zhang Fan mengerutkan kening. Dia tampak berpikir keras, lalu ekspresinya berubah menjadi terkejut. Belum lagi yang lainnya, ada kilatan petir samar muncul di kolom gas ungu, saling bersilangan. Hal ini tidak mengejutkan. Setelah melihat penampakan perut buncit yang sebenarnya, semua orang tahu bahwa Reze Daoren pasti telah mempraktikan kekuatan magis yang berhubungan dengan petir. Zhang Fan adalah satu-satunya yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Utara gelap air gelap guntur ilahi. Ekspresi Zhang Fan menjadi sedikit serius. Bagaimanapun, itu adalah hasil penyempurnaan pribadinya, dan dia tidak bisa lebih mengenal aura Dark North Dark Water Divine Thunder. Dalam dua kolom gas ungu ini, jelas ada aura Dark North Water yang langka dan kaya. Dengan kata lain, awalnya dia sangat mengagumi Reze Daoren, tetapi sekarang tampaknya dia telah meremehkan orang ini. Dia jelas telah menelan Dark North Dark Water Divine Thunder ke dalam perutnya. Dia berani menelan guntur ilahi yang bahkan naga darah Wu Wang dan Dewi Yao Ji mungkin tidak berani menghadapinya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli biasa. TDK terduga. Untuk sesaat, ancaman Reze Daoren di benak Zhang Fan melampaui ancaman monster berkepala sembilan, Raja Iblis Liren, dan dua, sahabat lama. Ini merepotkan. Ada Dewa Petir di Reze Daoren, berbadan naga, berkepala manusia, dan berperut buncit. Pendetaku yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba menghela nafas panjang dan mengucapkan kalimat seperti itu tanpa alasan yang jelas. Dewa Petir. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, tetapi dia tersenyum pahit dalam hatinya. Dewa Petir adalah salah satu Dewa Peri Primordial. Ia pandai menggunakan palu Dewa Petir dan gendang ikan listrik ungu. Ia adalah Dewa Petir Agung di pengadilan surgawi Dewa Peri Primordial. Dikatakan bahwa Dewa Monster ini juga berasal dari suku naga. Kata-kata ku tahu berarti bahwa Reze Daoren ini kemungkinan besar adalah keturunan Dewa Petir Primordial. Dia bukan hanya penerus Dewa Monster, tetapi juga keturunan suku naga. Kalimat, ada Dewa Petir di Reze Daoren, dengan tubuh naga dan kepala manusia, serta perut buncit. Itu adalah pengenalan singkat mengenai Dewa Monster Primordial dalam buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh para medium agung. Jika Tao Isku tidak menyebutkannya, Zhang Fan tidak akan memikirkannya. Sekarang setelah dia punya ide, dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa Reze Daoren ini benar-benar sesuai dengan deskripsinya. Sulit. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Ini adalah contoh khas dari seorang pria dengan fondasi yang kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, kultifasinya yang tak terduga bukanlah masalah besar, tetapi tipu dayanya yang tak ada habisnya yang tidak diketahui orang-orang adalah ancaman yang sebenarnya. Dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Orang-orang mungkin tidak menganggap Dewa Petir Primordial seperti yang dipikirkan oleh Kutau, tetapi mereka semua memandang Reze Daoren dengan cara yang aneh. Di dunia ini, kekuasaan berbicara lebih keras. Saat ini, di mata orang-orang, Reze Daoren bukan lagi sekadar pembantu yang ditemukan oleh monster berkepala sembilan. Teman-teman. Reze Daoren terbatuk pelan dan berkata dengan wajah getir, Kau tidak perlu melakukan ini. Masih banyak tempat yang belum aku kunjungi, dan aku tidak ingin mati di sini. Tak perlu dikatakan, dia sedang berbicara dengan Zhang Fan. Ketika Zhang Fan melemparkan Dewa Air Mistis kegelapan utara ke segel sembilan naga, yang paling dikhawatirkan semua orang, jelas bahwa ia ingin menyeret monster berkepala sembilan dan orang-orangnya bersamanya. Ia tidak berniat membiarkan mereka menonton dari pinggir lapangan. Zhang Fan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yao Ji dan yang lainnya juga tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah jalan buntu tanpa solusi. Zhang Fan telah menjelaskan bahwa seekor babi yang mati tidak takut air mendidih. Paling-paling, mereka akan mati bersama. Tidak ada ruang untuk kompromi. Harta karun spiritual naga surgawi, segel sembilan naga, adalah sesuatu yang semua orang bertekad untuk mendapatkannya. Tidak ada ruang untuk kompromi. Dalam keheningan, Reze Daoren mendesah pelan. Ia membuka mulut dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba ia membeku. Pada saat yang sama, Zhang Fan dan yang lainnya semuanya menjadi pucat. Mereka semua memilih arah dan terbang mundur pada saat yang sama. Yang tercepat adalah Reze Daoren, yang paling dekat dengan pusat. Saat Zhang Fan menarik tangan Siruo dan terbang keluar dari jangkauan pilar naga iblis bumi, dari sudut matanya dia melihat Tawis Leizeh berdiri di arah lain dengan ekspresi ketakutan yang masih tersisa. Mengaum. Di belakangnya, dengan 36 pilar naga roh surgawi sebagai intinya, raungan naga yang mengguncang bumi meledak. Seolah-olah mereka saling menanggapi, pilar-pilar naga yang tersisa tampak hidup kembali. Raungan naga keluar dari dalamnya, berkumpul di tengah dan membumbung tinggi ke langit, menyebar ke segala arah. Kekuatan raungan naga itu seratus kali lebih besar dari sebelumnya. Raungan naga surgawi. Ekspresi wajah Zhang Fan berubah dan dia berkata tanpa berpikir. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar auman naga yang sepertinya berasal dari zaman purba. Dia samar-samar ingat bahwa Dragon Saturner pernah menggunakannya sekali dengan bantuan alam naga. Akan tetapi dibanding sebelumnya, kali ini kekuatannya jauh lebih dahsyat, dan membuat semua jagoan di sini tanpa sadar ingin berlutut dan bersujud menyembah. Zhang Fan dan yang lainnya adalah sosok yang kuat. Mereka menahan keinginan itu dalam sekejap, tetapi mereka masih tampak terkejut. Raungan naga telah mengguncang pikiran seorang Naschen Sol Perfected Being, dan itu dilakukan secara tidak sadar. Jika itu adalah serangan yang ditargetkan, satu raungan mungkin akan membuat lebih dari separuh orang yang hadir berlutut. Itulah kekuatan tertinggi naga surgawi primordial yang mendominasi dunia. Mutasi. Perubahan aneh tengah terjadi di pilar naga roh surgawi dan iblis duniawi. Satu persatu, pilar naga bangkit dari tanah dan terbang ke langit, menuju langsung ke area yang dikelilingi oleh 36 pilar naga. Pada saat yang sama, kabut berwarna-warni melesat keluar dari segel sembilan naga dengan suara keras. Dalam sekejap, kabut itu menyebar dan menyelimuti area yang dikelilingi oleh 36 pilar naga roh surgawi. Itu adalah mutasi, tetapi juga titik balik. Dalam sekejap, semua orang tenggelam dalam pikiran mendalam. 918. Pilar naga dan bayangan naga dilemparkan ke dalam kabut warna-warni seperti obor. Seiring dengan berkurangnya jumlah pilar naga di sekeliling, bola kabut tersebut menjadi semakin indah dan pekat, serta memenuhi area seluas 300 meter di sekitarnya, menyebabkan indera dan tatapan dewa tidak dapat menembusnya. Setelah beberapa saat, pilar naga terakhir meleleh menjadi kabut seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Semuanya akhirnya tenang. Pada saat ini, selain 36 pilar naga biduk surgawi yang diselimuti kabut, pilar naga iblis bumi yang tersisa yang ditakuti Sang Fan dan lainnya semuanya telah menghilang. Keempat ekstremitas itu runtuh secara bertahap. Bagaikan sebuah tenda yang kehilangan penyangganya dan runtuh ke arah tengah. Gemuruh. Suara seperti air pasang datang dari jauh dan perlahan mendekat. Itu tidak datang dari satu arah, tetapi dari semua perbatasan. Itu melonjak ke arah pusat dengan kecepatan tinggi. Meskipun mereka masih cukup jauh, semua orang bisa merasakan aliran udara kekacauan purba yang seperti laut, dan mereka tahu persis betapa mengerikannya itu. Jika mereka tersapu ke dalamnya, kemungkinan besar tidak banyak orang yang hadir akan mampu bertahan hidup. Untuk sesaat, semua orang tampaknya telah memahami sesuatu dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Pembentukan 108 Pilar Naga Iblis Bumi Biduk Surgawi tidak dipersiapkan untuk mereka. Sebaliknya, itu disiapkan untuk keturunan Naga Langit Sejati, atau lebih tepatnya, warisan garis keturunan Naga Langit Purba yang menyembunyikan harta karun itu. Kalau ada warisan, pasti ada cara menyelesaikannya, sehingga seseorang bisa memperoleh harta karun itu tanpa halangan apapun. Segel 9 Naga merupakan harta karun yang khusus ditinggalkan oleh Naga Langit Primordial untuk keturunannya agar mereka dapat bereproduksi dan bahkan berharap dapat menghidupkan kembali garis keturunan Naga Langit. Akan tetapi, jika harta karun tersebut tidak dapat menunggu tuannya yang sebenarnya, maka harta karun tersebut harus diwariskan kepada orang lain agar harta karun tersebut tidak hanya berdebu. Pewarisan teknik ini bersifat khusus, atau lebih tepatnya, memerlukan pengujian. Ujian itu tak lain adalah misteri yang tersembunyi dalam kabut di hadapan mereka. Jadi begitu. Suara gembira terdengar dari suatu tempat. Saat menelusuri suara itu, Zhang Xuan menyadari bahwa itu adalah Dao Yus Lei Zhe. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang mendalam dan dasar yang kuat, serta telah berkelana ke seluruh dunia, ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun Naga Langit seperti itu, jadi wajar saja jika itu adalah hal yang baru. Ada tujuh mata laut di dunia. Konon disanalah harta karun Naga Langit purba berada, tetapi bukan hanya itu saja. Ada juga jejak harta karun spiritual Naga Langit di tempat lain. Kalau tidak, ucapan harta karun spiritual Naga Langit tidak akan tersebar luas. Konon pada zaman dahulu kala, terjadi kekacauan besar yang dikenal dengan nama kematian Naga Ilahi. Itu adalah pertempuran di mana ras naga mengandalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta karun spiritual Naga Surgawi guna mengembalikan kejayaan zaman dahulu. Berbeda dengan harta karun spiritual Naga Langit, tujuh mata samudera besar dikabarkan berisi harta karun spiritual Naga Langit. Ada alasan mengapa tabir itu perlahan terangkat dalam beberapa ribu tahun terakhir setelah ratusan ribu tahun. Naga Langit purba telah menaruh harapannya pada harta karun itu. Bagaimana mungkin itu adalah tempat biasa? Bagaimana mungkin itu bisa dimasuki dengan begitu mudahnya? Jika itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu atau bahkan ribuan tahun yang lalu, tidak akan semudah itu untuk menembus aura Naga Langit yang menyelimuti tempat harta karun itu. Mungkin bahkan penguasa dao pembentukan jiwa mungkin tidak dapat melakukan apapun pada lapisan aura tipis itu, apalagi gerbang Naga yang dapat memverifikasi garis keturunan seseorang. Alasan mengapa hal itu begitu lancar adalah karena tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, hal itu tidak dapat lolos dari pengikisan waktu. Ratusan ribu tahun kemudian, penghalang yang didirikan oleh Naga Langit Primordial saat itu, yang telah menghalangi banyak pahlawan selama beberapa generasi, hampir menjadi hiasan. Jika tidak karena itu, semua orang tidak akan turun begitu saja untuk mengambil harta karun itu. Dari apa yang terlihat, tempat harta karun itu masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Itu adalah kabut warna-warni yang bergolak seperti naga yang mengamuk. Semuanya, apa pendapat kalian? Melihat semua orang menatap kabut warna-warni itu dengan mata berapi-api, Reze Daoren menyingkirkan emosinya dan melihat kesekeliling semua orang. Saat ini, mereka tidak berada dalam situasi di mana harta karun berada tepat di depan mereka dan mereka seperti buah matang yang dapat dipetik dengan bebas. Tidak seorang pun tahu bahaya macam apa yang tersembunyi di balik kabut warna-warni itu. Jika mereka bertarung dan menghabiskan kekuatan mereka terlebih dahulu, bukan tidak mungkin mereka semua akan terjebak pada akhirnya. Bagaimana mungkin para ahli yang bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu bisa lebih bodoh daripada orang lain? Saat Reze Daoren berbicara, semua orang tahu apa maksudnya. Setelah saling memandang beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yao Ji dan Blood Dragon Wuang. Kilatan melintas di matanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Mari kita lakukan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Kata-katanya ringkas dan komprehensif, tetapi makna di baliknya patut direnungkan. Dari pertempuran mereka sebelumnya, jelas bahwa konflik di antara mereka tidak dapat didamaikan dan merupakan situasi hidup dan mati. Hanya saja medan perang telah berubah ke tempat lain. Baiklah. Yao Ji dan Naga Darah Wuang saling memandang dan mengucapkan satu kata. Tidak peduli seberapa besar kebencian mereka terhadap Zhang Fan, tidak ada alasan bagi mereka untuk membiarkan Reze Daoren dan Monster Tua Berkepala Sembilan memanfaatkan mereka tanpa alasan. Keputusannya sesuai dengan harapan semua orang. Monster Tua Berkepala Sembilan menggelengkan kepalanya dan mendesah diam-diam. Menurutnya, akan lebih baik bagi kedua belah pihak untuk bertarung lagi, dan kemudian mereka bisa masuk untuk mendapatkan harta karun itu. Tapi sekarang, ada variabel tambahan. Karena sudah diputuskan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Orang-orang di lapangan dibagi menjadi tiga kelompok, dan mereka perlahan-lahan mendekati kabut yang berbintik-bintik. Hanya dalam waktu singkat ini, suara gemuruh itu menjadi semakin memekakkan telinga. Awalnya, itu hanya garis kabur dari ki kekacauan primal, tetapi melihatnya sekarang, itu memiliki kekuatan gelombang yang mengerikan. Waktu tidak menunggu siapapun. Jelaslah bahwa jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu sebelum aliran udara yang kacau menghancurkan segalanya, mereka tidak akan dapat menggunakan harta karun itu bahkan jika mereka mendapatkannya. 6 jam paling lama Liren, yang telah mengamati dengan diam sejak memasuki tempat ini, tiba-tiba berbicara. Benar, Liren, yang telah mengamati dengan diam setelah memasuki tempat ini, tiba-tiba berkata. Semua orang tahu apa yang dia maksud, dan ekspresi mereka menjadi serius. Bahkan Yaoji dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memperhatikan Sang Fan dan yang lainnya. 6 jam, tidak peduli apakah mereka mendapatkan harta karun atau tidak, mereka harus pergi, atau mereka benar-benar harus tidur di sini selamanya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mereka harus menghadapi ujian dari Naga Langit Purba, dan mereka harus bersaing satu sama lain. Tidak ada yang berani menjamin apapun. Di antara ketiga kelompok itu, tampaknya monster tua berkepala sembilan dan yang lainnya adalah yang terkuat. Reze Daoren, monster tua berkepala sembilan, dan Raja Iblis Liren semuanya adalah ahli tingkat atas. Yang tersisa, Dewa Liu Jiang, adalah ahli alam jiwa baru lahir tingkat menengah, dan bisa dikatakan lebih kuat dari Sang Fan dan Yaoji. Akan tetapi, mereka juga merupakan kelompok terlemah di antara ketiga kelompok tersebut. Reze Daoren telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak ada di sini untuk menjadi seorang petarung, dan paling-paling, dia ada di sini untuk memastikan keselamatan monster tua berkepala sembilan. Sekalipun apa yang dikatakannya tidak benar, di mata mereka, Raja Iblis Liren setara dengan gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Mereka semua saling waspada, menimbang untung dan ruginya. Kabut tipis itu ada tepat di depan mereka. Seolah tak sabar, bola kabut berbintik itu tiba-tiba bergetar saat semua orang mendekat, dan tampak bergelombang seperti ombak atau bergolak seperti air mendidih. Di tengah suara dentuman yang teredam, tiba-tiba menyebar keluar dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Pada saat itu, Zhang Fan awalnya terkejut, namun kemudian dia tenang dan memegang erat tangan si Ruo, jangan sampai dia secara tidak sengaja melukainya, dan kekuatannya pun terbuang sia-sia. Jika memang begitu, dia akan baik-baik saja, tetapi si Ruo akan berada dalam bahaya. Ujian yang ditinggalkan oleh naga surgawi primordial, meskipun karena waktu, kekuatannya kurang dari 10%, itu tetap bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Pada saat yang sama, yang lain juga membuat tanggapan serupa. Saat Zhang Fan menggenggam tangan kecil si Ruo dengan erat, aura mereka saling terkait. Dengan suara, ledakan, dunia berputar, seolah-olah seluruh dunia runtuh, atau seolah-olah tubuhnya terkoyak-koyak, menyatu dengan dunia lain. Proses ini terasa seperti sekejap, tetapi juga terasa seperti bertahun-tahun. Ketika Zhang Fan pulih, dia sudah berada di dunia lain. Sebelum membuka matanya, Zhang Fan menghela napas lega. Telapak tangannya hangat dan lembut, itu adalah telapak tangan si Ruo yang lembut. Keduanya tidak terpisah. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan melalui auranya bahwa tubuh si Ruo yang tadinya tegang bagaikan busur panah, kini juga menjadi rileks. Menghela napas panjang, Zhang Fan dan si Ruo membuka mata, saling memandang, dan tersenyum. Hal yang paling mereka khawatirkan tidak terjadi. Waktunya terbatas, dan ini bukan saatnya untuk bermesra-mesraan. Zhang Fan segera melihat sekeliling, mengamati situasi di sekitarnya. Hanya dengan satu pandangan, dia terkejut. Di hamparan langit dan bumi yang tak berbatas, mereka berdua bagaikan butiran pasir yang paling tak berarti di dunia ini, tak memiliki rasa keberadaan apapun. Dunia macam apa ini? Belum lagi luasnya saat ini, hanya sekelilingnya dan sejauh mata memandang adalah pemandangan kehancuran akibat pertempuran yang menggemparkan dunia. Banyak mayat besar seukuran bukit kecil, lautan darah yang mengalir, dan kobaran api yang membakar separuh langit. Semua ini diam-diam menggambarkan betapa dahsyatnya pertempuran ini. Dibandingkan dengan ini, jejak yang ditinggalkan oleh dua pertempuran antara Zhang Fan dan Headground Nine Chains, hanyalah permainan anak-anak, bahkan tidak layak disebut. Sebagian besar mayat di tanah adalah milik klan naga. Kelan naga memiliki sembilan putra, dan masing-masing berbeda. Mayat-mayat di depannya semuanya berbeda dalam penampilan, dan beberapa bahkan sama sekali berbeda. Namun, aura naga tebal yang mereka pancarkan melampaui milik Dragon Saturner dan Kuta Ois. Aura naga murni yang mereka pancarkan jauh melampaui milik Rezeda Oren dan Blood Dragon Wuang. Itu sudah cukup untuk membuktikan identitas mereka. Masing-masing mayat ini jauh melampaui semua naga yang pernah dilihat Zhang Fan dalam hidupnya. Mungkinkah? Setelah menentukan identitas mereka, Zhang Fan mendapat gambaran kasar di mana dia berada. Medan Perang Purba Betapa borosnya Suara Kuta O terdengar penuh kesedihan. Medan Perang Purba, pertempuran pemusnahan naga. Ekspresi Zhang Fan berubah serius. Adegan ini mungkin merupakan adegan di mana semua ahli di dunia bergabung untuk menggulingkan penindasan naga langit purba. Setelah puluhan ribu tahun berperang, naga langit purba hampir musnah pada akhirnya. Di depannya, selain mayat-mayat dan bekas-bekas luka, tidak ada makhluk hidup lain. Pandangannya mengikuti tanah tandus dan meluas ke kejauhan, hingga mencapai tak terhingga. Tiba-tiba, pupil mata Zhang Fan menyempit, dan matanya bersinar terang, seakan-akan padat. 919. Gemuruh. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh, tetapi tidak ada guntur. Riak-riak muncul di kehampaan, seolah-olah ada sesuatu yang akan melompat keluar. Ledakan. Seperti gelembung yang pecah, mimpi itu pun sirna, dan semua riak pun menghilang. Yang menggantikannya adalah pilar mengjulang tinggi yang tampak seperti gunung busu, membentang melintasi langit dan bumi. Pilar mengjulang tinggi inilah yang menembus langit dan bumi, seakan-akan menopang langit dan mencegahnya runtuh, yang menyebabkan pupil mata Zhang Fan tiba-tiba mengecil, dan dia langsung menjadi sepenuhnya fokus. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pilar ini. Pilar naga. Pilar yang menembus langit yang tiba-tiba muncul ini adalah pilar naga yang menembus langit. Siapapun dapat mengetahui bahwa pilar naga yang mengjulang tinggi muncul di waktu dan tempat ini, ini pasti kunci ujiannya. Hmm. Zhang Fan tiba-tiba mengerutkan kening, sedikit terkejut. Mengapa aku merasa seperti pernah melihat pilar naga ini di suatu tempat sebelumnya? Sebelumnya, ketika dia berada di luar, meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari semua pilar naga, dia telah meliriknya sekilas. Pada saat ini, kecurigaan muncul di hatinya, dan segera muncul di benaknya. Jadi itu sembilan pilar naga. Dalam sekejap, Zhang Fan mengerti dari mana datangnya rasa keakraban ini. 108 pilar naga roh surgawi dan iblis duniawi terbagi menjadi banyak lapisan, dan di tengahnya, tidak diragukan lagi terdapat sembilan pilar naga tak berwarna yang membentuk cincin di sekitar segel sembilan naga. Sembilan pilar naga ini, yang ditutupi oleh kecemerlangan segel sembilan naga, tidak terlalu mencolok. Alasan mengapa Zhang Fan memiliki kesan tentang mereka adalah karena sembilan pilar naga ini sebenarnya persis sama. Ini bisa dikatakan unik di antara 108 pilar naga, jadi dia mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Ada puluhan ribu spesies naga di dunia, dan hampir tidak ada duplikat di antara 108 pilar naga roh surgawi dan iblis bumi. Hanya sembilan pilar ini yang menjadi pengecualian. Dalam sekejap, Zhang Fan juga mengerti bahwa selama dia menerobos pilar naga ini, dia akan dianggap telah lulus ujian. Tepat saat dia berpikir, pilar naga yang mengjulang tinggi yang telah diam sejak tiba-tiba muncul tiba-tiba memancarkan ribuan sinar cahaya, dan seluruh tubuhnya berubah dari tidak berwarna menjadi biru muda. Bayangan naga yang jernih, melingkari pilar naga itu sendiri. Ini, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Saat bayangan naga muncul di pilar naga mengjulang, dia tahu apa yang akan dia hadapi. Dia tidak bisa lebih akrab lagi dengan aura yang terpancar dari pilar naga yang mengjulang tinggi itu. Itu aura naga langit primordial. Tidak bagus. Itu sebenarnya naga angin purba. Pendeta tahu ku juga berteriak kaget. Dengan tubuh naga sucinya saat ini dan mutiara naga sembilan api, dia secara alami memiliki gambaran yang lebih jelas tentang latar belakang lawan daripada Zhang Fan. Lautan angin, mata angin, sembilan pilar naga yang identik, naga angin abadi. Dalam sekejap, semuanya terhubung. Zhang Fan hampir berani menyimpulkan bahwa naga langit purba yang menyembunyikan harta karun spiritual naga langit di sini ratusan ribu tahun yang lalu adalah naga angin. Dalam beberapa kata saja, naga angin abadi tidak lagi puas hanya dengan melingkari pilar naga yang mengjulang tinggi. Pertama, ia memperlihatkan cakar naganya yang berkilauan dengan cahaya dingin, diikuti oleh kepala naganya yang besar dan perkasa. Akhirnya, sebagian besar tubuhnya hampir menjulur keluar dari pilar naga yang mengjulang tinggi, hanya menyisakan ekor naganya yang kuat dan indah yang melilitnya. Melihat sosoknya dan merasakan keperkasaannya, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kagum. Naga langit purba memang naga langit purba. Jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan naga banjir itu. Saat itu muncul, seluruh dunia seakan berputar mengelilinginya. Berada di tengahnya, Zhang Fan dan rekan-rekannya bagaikan setitik debu di tengah badai. Mereka tidak dapat mengendalikan diri, dan dapat dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan seluruh dunia kapan saja. Kekuatan, kekuatan yang dimiliki oleh naga langit primordial. Setelah pertempuran pemusnahan naga ratusan ribu tahun yang lalu, kekuatan naga langit yang belum benar-benar muncul kembali di dunia manusia. Meskipun kekuatannya kurang dari sepersejuta dari puncaknya, itu sudah cukup untuk membuat Zhang Fan merasa tercekik, dan dia ingin bersujud menyembah. Kekuatan ini adalah eksistensi terkuat yang telah menguasai dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia diakui oleh langit dan bumi, dan karenanya memiliki kekuatan selain kekuasaan. Seperti orang yang telah lama menduduki jabatan tinggi, ia memiliki kedudukannya sendiri. Jika langit dan bumi dibandingkan dengan pejabat, naga langit primordial adalah seorang kaisar yang telah membentuk kekuatannya sendiri. Betapa kuatnya, angin. Zhang Fan melontarkan pujian, tetapi tidak ada sedikitpun tanda kekaguman di wajahnya. Ekspresinya dipenuhi dengan tekad saat dia menegakkan punggungnya inci demi inci, seperti pedang surgawi, dengan aura tajam yang melesat ke langit. Mengabaikan fakta bahwa kau bukanlah naga langit primordial sejati, bahkan jika kau memang benar, kau bisa membunuhku, tapi jangan pernah berpikir untuk menjinakkanku. Sepertinya dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi juga seperti sedang menginterogasi langit dan bumi. Si Ruo, yang hanya beberapa inci darinya, dapat mendengar bahwa suara Zhang Fan tidak keras. Kedengarannya seperti dia hanya mengobrol santai, tetapi ada rasa bangga dan tekad tambahan di dalamnya. Namun dari jauh, itu benar-benar berbeda. Hukum langit dan bumi seakan terbalik saat itu. Semakin jauh, semakin keras suaranya. Pada akhirnya, suaranya seperti guntur yang tak berujung, bergemuruh keras. Mengaum. Seolah-olah sedang marah, naga angin purba yang tampaknya berada di awan, mengawasi semua kehidupan, tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Seketika, pilar naga yang menjulang ke langit bersinar terang. Cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh dunia. Ledakan. Ledakan. Boom. Telinganya dipenuhi suara gemuruh. Segala macam fenomena muncul di depannya. Ada raksasa purba yang menginjak tanah dengan langkah kaki yang berat. Lengan mereka yang memiliki kekuatan tak terbatas mencabut gunung-gunung. Ada dewa peri primordial yang merobek ruang angkasa dan menghancurkan gunung dan sungai. Dengan satu serangan, kekosongan dalam jarak ribuan kilometer. Namun, ada lebih banyak lagi naga langit primordial. Naga langit bertarung dengan ratusan ras di alam liar, darah mereka berubah menjadi hitam dan kuning. Raungan naga yang marah dan sedih bergema di seluruh dunia. Ini tampaknya merupakan kemunculan kembali pemandangan yang menjungkir balikan dunia ratusan ribu tahun yang lalu. Namun, Zhang Fan sedikit linglung, tetapi dia segera pulih. Ketika dia melihat lagi, pilar naga yang menjulang tinggi tampak sangat berbeda. Itu benar-benar transparan dan kecemerlangannya tertahan. Tidak ada lagi naga ki yang mendominasi atau tubuh besar naga angin primordial. Itu seperti kotak kristal yang telah diambil harta karunnya. Itu masih jernih, tetapi tidak memiliki esensi. Ini dia. Zhang Fan menggigil. Meskipun dia tidak melihat kelainan pilar naga, dia tahu bahwa pihak lain telah bergerak. Ujian telah dimulai. Rambutnya berdiri tegak. Angin kencang di langit seakan berubah menjadi miliaran pisau tajam. Pisau-pisau itu tidak mengenai tubuhnya, tetapi pisau-pisau itu menunjuk ke arahnya dengan ujung-ujungnya yang tajam, seakan-akan pisau-pisau itu dapat jatuh kapan saja dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ketika angin kencang mulai bertiup dan dari mana datangnya, Zhang Fan sama sekali tidak merasakannya. Tidak ada tanda-tandanya juga. Seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba jatuh ke dalam cengkeraman sesuatu. Huff, 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 huff. Suara angin yang bertiup kencang tiba-tiba menjadi satu-satunya suara di dunia. Kemana pun angin bertiup, bidang-bidang tanah yang luas terangkat, dan bongkahan besar tanah keras berubah menjadi bubuk. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras di padang pasir di kejauhan. Pasir kuning membubung, memperlihatkan lapisan-lapisan batu yang belum lapuk. Jumlah pasir kuning yang tak terukur menari-nari di udara di seluruh gurun, membentuk naga kuning di dunia. Mengaum. Rawa-raungan naga terkubur oleh pasir kuning yang sangat banyak. Seolah-olah naga pasir kuning itu bersin, dan seluruh gurun telah bergerak dan menyebar. Naga angin. Pasir kuning yang dapat langsung mengubah batu biru keras menjadi ribuan lubang itu tampaknya tidak ada di mata Zhang Fan. Pandangannya sepenuhnya terfokus pada naga pasir kuning itu. Lebih tepatnya, pada tubuh naga angin primordial. Tubuh naga angin yang awalnya tak berbentuk, dengan pasir kuning sebagai makanannya, tiba-tiba memancarkan aura yang sangat ganas. Mulut besar yang terbentuk oleh pasir kuning itu terbuka lebar, seolah-olah akan menelan Zhang Fan dan yang lainnya. DERAI-DERAI. Serangkaian suara renyah terdengar tanpa henti. Ketika pasir kuning dari hujan deras mencapai tubuh mereka, perisai berbentuk lonceng tiba-tiba muncul, menghalangi segalanya. Suara yang tajam itu sangat padat. Seolah-olah dalam sekejap, ada tangan yang tak terhitung jumlahnya membunyikan lonceng emas, memainkan lagu surgawi yang tak ada habisnya. Mungkin itu kemarahan karena serangan yang sia-sia, atau mungkin kemarahan karena tatapan kasar Zhang Fan. Naga angin purba, yang menunggangi pasir kuning yang tak terkira banyaknya, menukik dengan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan tersebut mendekati kekuatan surga. Itu adalah kekuatan seluruh gurun yang berkumpul di satu tempat. Itu adalah kekuatan penuh dari angin kencang di langit, dan bahkan kekuatan surga dan bumi itu sendiri. Itu tak terhentikan. Dalam serangan ini, naga angin primordial tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Yang paling menakutkan adalah kemampuan mistis bawaan naga langit. Itu sama saja seperti teror di seluruh gurun. Dengan sedikit usaha, kekuatan yang ditunjukkan naga angin primordial telah membangkitkan momentum seribu kilogram. Aku tidak tahan. Zhang Fan meraung dalam hatinya, tetapi dia tidak ragu-ragu dalam tindakannya. Dia mengulurkan tangannya dan melemparkan si ruo ke belakangnya. Dia membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang kuno muncul di tangannya. Dia menegakkan pinggangnya, dan aura pedang yang dapat merobek langit dan bumi meletus. Satu orang dan satu pedang. Tak ada jalan mundur. Dalam sekejap, Zhang Fan mengerahkan seluruh kekuatan klon kultivasi pedangnya. Menggunakan pedang kuno intrinsiknya sebagai pemandu, dia menggabungkan tubuhnya dengan pedang dan menyerang naga angin primordial tanpa mundur. Aura pedang yang tingginya puluhan ribu kaki merobek langit dan menyapu ribuan kaki. Karena dia tidak dapat memblokirnya, dia tidak akan memblokirnya. Retakan. Suara gemuruh sutra yang robek dan suara pasir kuning yang tertusuk terdengar. Yang satu tajam, dan yang lainnya dalam. Keduanya bercampur dan meletus dari satu titik. Aura pedang yang tingginya puluhan ribu kaki itu melawan arus dan menghancurkan pasir kuning yang seperti tanah longsor. Angin kencang yang seperti bilah tajam itu tidak ragu-ragu dan tidak mundur sama sekali. Angin itu langsung menghantam mulut naga angin primordial yang besar dan mengaum. Dalam sekejap, auman naga yang bergema di dunia terhenti. Yang menggantikannya adalah serangkaian ledakan terus-menerus, bagaikan guntur yang menggelegar, dari kepala, leher, perut, dan ekor naga itu. Sedikit demi sedikit, mereka meledak dan meledak. Sepuluh ribu sinar aura pedang bermekaran di tempat suara ledakan itu meletus. Dalam sekejap, tubuh naga pasir kuning itu penuh dengan lubang. Hualalala. Sejumlah besar pasir kuning mulai mengalir turun dari kepala naga itu seperti badai. Namun, pasir itu tidak memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Sebaliknya, pasir itu tampak seperti mengambang tanpa daya. Selain membentuk gurun baru berbentuk naga di sepanjang jalan, tidak ada yang lain. Kemana pun aura pedang itu lewat, naga pasir kuning itu menghilang tanpa jejak. Ledakan. Aura pedang dan angin bergesekan satu sama lain dan menderu. Punggung mereka saling berhadapan. 920. Ledakan, dentuman, dentuman. Gesekan dan gemuruh dua kekuatan dahsyat itu bersiul ke arah satu sama lain. Di langit, ada kabut kuning redup. Tubuh besar yang terbungkus pasir kuning seluruh gurun runtuh dengan ledakan keras pada saat yang sama ketika ratusan juta pedang kimekar. Pasir kuning berhamburan turun. Selain membuat langit menjadi gelap, jalan setapak berpasir yang panjang dan berkelok-kelok menumpuk di tanah. Pasir kuning tak berujung itu telah kehilangan daya dukungnya dan jatuh serta menumpuk lagi. Dalam sekejap mata, naga berserk pasir kuning yang tadinya luar biasa kuat, lenyap begitu saja. Namun, yang hilang hanya pasir kuning. Pada saat itu, angin kencang bertiup dari pasir kuning di balik pedang kimekar yang menderu. Wash, wash, wash. Dalam suara itu, ia menyatu menjadi bentuk naga angin kuno. Di tanah, retakan dalam juga meledak. Setengahnya disebabkan oleh akibat pedang kimekar, sempit dan dalam, setengah lainnya disebabkan oleh cakar tajam naga angin. Itu adalah pemandangan kehancuran yang terkiki sepuluhan mil. Dalam serangan ini, tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan apapun. Di permukaan, tampaknya pedang ki milik Zhang Fan memiliki keuntungan besar, tetapi pada kenyataannya, meskipun pasir kuning jatuh, naga angin juga tidak terluka. Pedang ki yang tak terkalahkan tidak menyebabkan kerusakan yang jelas pada tubuh yang terkondensasi dari angin murni. Itu hanya melarutkan momentum yang tak terhentikan. Ledakan. Naga angin masih bersiul, tetapi ki pedang tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba menyusut, memperlihatkan sosok Zhang Fan yang bermartabat. Dia berhenti dan berbalik. Pedang ki di sekelilingnya ditarik dan berubah menjadi pedang panjang yang mengandalkan langit, menebas dari langit. Retakan. Suara robekan sutra kembali bergema di antara langit dan bumi. Langit yang terbuat dari pasir kuning tiba-tiba terbelah menjadi dua. Di ujung belahan itu terdapat tubuh besar naga angin purba. Seperti pisau panas yang memotong minyak panas, ki pedang melewatinya tanpa halangan apapun. Tubuh besar naga angin kuno tiba-tiba terbelah di sepanjang garis tengah, dan kemudian di bawah ki pedang yang tak berujung. Ia tiba-tiba runtuh. Wus, 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 kau. Angin kencang yang tak tertahankan lagi melolong ke segala arah. Pasir kuning yang memenuhi udara dan tanah yang tertutup lapisan tanah langsung terasa seperti terpotong oleh ribuan bilah pedang. Langit menjadi cerah dan lapisan tanah hancur, memperlihatkan sejumlah besar lapisan batu yang retak. Setelah beberapa saat, angin kencang itu kehilangan keganasannya dan berangsur-angsur berhenti. Suara siulan yang ada di mana-mana dan kekuatan yang mengguncang dunia menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi sunyi. Bahkan jika seseorang mendengarkan dengan saksama, mereka hanya akan dapat mendengar suara kerikil yang jatuh ke danau dan riak-riak di danau. Naga angin arcaik sudah tamat. Ekspresi Zhang Fan serius, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Jelas, dia tidak berani memiliki ide seperti itu. Namun, begitu mereka bertarung, dia tahu bahwa lawan ini tidak mudah dikalahkan. Kekuatan absolutnya tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, ratusan ribu tahun telah berlalu, dan kekuatan yang tersisa dari susunan ini hanya biasa-biasa saja. Yang benar-benar menakutkan adalah identitasnya sebagai naga angin abadi. Bagaimanapun, itu adalah ras terkuat di era arcaik. Ia telah mendominasi dunia selama ratusan ribu tahun. Yang benar-benar menakutkan adalah identitasnya sebagai naga angin arcaik. Bagaimanapun, itu adalah ras terkuat di era arcaik. Mereka telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin mereka beruntung karena Hundret Raches berada di bawah kekuasaan mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Zhang Fan, sangat disadari oleh Tao Isku, dan begitu pula Siruo. Pada saat itu, tiga kesadaran yang kuat meledak dan menyapu dunia seperti jaring. Bahkan gerakan pasir sekecil apapun tidak luput darinya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tetap tidak ada apa-apa. Seluruh dunia tampak kosong. Naga angin purba juga tampak menguap dari dunia. Tidak ada jejaknya yang tersisa. Setelah beberapa lama, Zhang Fan mengerutkan kening dan menarik kembali kesadarannya. Waktunya terbatas. Bahkan jika dia ragu, dia tidak bisa membuang-buang waktu terlalu banyak. Ayo pergi dan lihat. Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pilar naga yang mengjulang tinggi di langit sambil berkata dengan acuh-ta'acuh. Sambil berbicara dia melangkah maju. Saat dia melangkah maju, perasaan takut tiba-tiba muncul dalam hatinya. Sebuah ancaman. Perasaan terancam ini adalah sesuatu yang telah dialami Zhang Fan berkali-kali dalam hidupnya. Dia langsung tersadar dan menghentikan langkahnya. Tunggu. Apakah aku melewatkan sesuatu? Meskipun Zhang Fan tidak mengatakannya dengan lantang, ekspresinya begitu serius hingga tampak seperti akan meneteskan air. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari orang-orang di sekitarnya? Si Ruo juga menjadi gugup dan mengamati sekelilingnya lagi. Situasinya sama seperti sebelumnya. Alis Zhang Fan tertaut erat, dan perasaan seperti ada duri di punggungnya dan tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya menyebabkan dia tidak dapat dengan berani menuju pilar naga pada akhirnya. Bahaya yang tersembunyi dalam kegelapan selalu lebih menyusahkan daripada musuh di tempat terbuka, dan lebih mungkin membunuh. Saat ini, menurut persepsi Zhang Fan, bahkan batu-batu kecil yang bergoyang gelisah tertiup angin pun senyap bagaikan jangkrik di musim dingin, tak ada lagi gerakan aneh. Di antara langit dan bumi, selain suara riak-riak dan suara sepoi-sepoi angin yang mengaduk ombak, tak ada apapun yang lain. Hem. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia akhirnya tahu apa yang telah dia lewatkan. Sambil menoleh, dia melihat sebuah danau besar di kejauhan. Danau itu tidak lagi jernih, berlumpur dan besar. Ombak dalam radius beberapa mil semuanya tertahan di dalamnya. Di permukaan air, ada lapisan riak-riak, seperti seorang gadis kecil nakal yang melambaikan kaki-kakinya. Selain indah, ada juga pesona yang berbeda. Riak-riak inilah yang menyebabkan senyum dingin muncul di wajah Zhang Fan. Alangkah baiknya, ombak tanpa angin. Naga angin kuno yang luar biasa. Zhang Fan mencibir. Dari ekspresi dan suaranya, tidak ada sedikitpun tanda baik di dalamnya. Gelombang tanpa angin. Mata Siruo berbinar dan dia melangkah ke samping. Tangan putih kecilnya mulai membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia akhirnya tenang, delapan harta karun berbentuk pilar emas yang berkilauan muncul di telapak tangannya. Siruo tahu bahwa dalam hal kultifasi dan kekuatan bertarung, dia tidak akan pernah bisa mengimbangi kecepatan pria di sampingnya. Jika memang begitu, maka dia sebaiknya mencari jalan lain di jalur formasi agar dia tidak menjadi beban. Dia tidak diragukan lagi adalah gadis yang cerdas. Jika bukan karena ini, dia tidak akan begitu terkenal ketika dia masih muda, menekan generasi muda kultifator di Kinzou dan berdiri di puncak. Siruo bahkan telah mengubah harta sihir utamanya menjadi harta sihir arai. Jelas terlihat betapa bertekadnya dia. Tepat saat dia hendak bergerak, sebuah telapak tangan menekan tangannya. Siruo, sekarang bukan saatnya bagimu untuk bertindak. Zhang Fan menatap lurus ke depan, menatap danodeis yang masih beriak, dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tentu saja sangat menyadari asal-usul delapan harta karun ajaib berbentuk pilar ini, karena harta karun ajaib itu adalah harta karun yang khusus disempurnakannya untuk Siruo. Tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk menggunakannya. Baiklah. Siruo menanggapi, meskipun dia tidak menyimpan harta karun ajaib itu, aura yang muncul tidak lagi begitu kuat. Saat dia berbicara, cahaya kemasan bersinar di tangan kanan Zhang Fan. Ketika cahaya itu memudar, itu adalah kipas bulu emas. Gagang kipas yang panjang dipegangnya di tangannya, dan bulu-bulu emas di atasnya menyala inci demi inci. Kipas api emas ini dibuat khusus olehnya untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Ia hanya mencobanya saat menyelamatkan Siruo. Hari ini, akhirnya tiba saatnya baginya untuk memamerkannya. Saat kipas api emas menyala inci demi inci, aura kuat milik Gritsun Golden Crow dan Illuminating Red Sun tiba-tiba meletus. Seperti harimau ganas yang melompat turun dari gunung, ia menutupi langit dan menutupi bumi saat ia menerkam menuju danau besar. Ledakan. Di danau besar yang awalnya tenang, gelombang besar melonjak dan menghantam permukaan danau. Tidak ada angin di dunia, jadi sudah aneh jika ada riak-riak. Tidak mungkin ada gelombang besar. Jelas saja, naga angin primordial tahu bahwa ia tidak dapat bersembunyi lagi dan mulai bergerak. Setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Setelah gelombang pertama naik, gelombang itu tak berujung. Seluruh danau besar tampak mendidih. Di tengah-tengah uap air yang menyebar dan percikan air, seekor naga langit muncul. Itu adalah naga angin purba yang tiba-tiba menghilang dari dunia. Naga angin purba telah mengungkapkan beberapa petunjuk, tetapi Zhang Fan masih tidak berniat untuk bergerak. Kipas api emas di tangannya dan wujud dharma gagak emas di belakangnya bagaikan ombak besar, naik dengan setiap gelombang, seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Jelaslah bahwa ketika mencapai puncaknya, itu akan menjadi serangan yang mengguncang dunia. Serangan sebelumnya telah membuktikan bahwa bahkan pedang kipenghancur yang dapat menghancurkan segalanya tidak dapat melakukan apapun terhadap naga angin primordial yang tak berwujud. Sekarang, Zhang Fan tentu saja harus mengubah metodenya. Tanpa disadari, matanya seterang bintang di langit malam, bersinar terang. Di kejauhan, ombak danau besar sedang mengamuk, dan tampak sangat berbeda. Ledakan. Di danau besar, terjadi ledakan keras. Tubuh besar naga angin primordial menerobos air dan melesat ke langit. Seolah menerima perintah, angin tiba-tiba menderu, seolah menyemangati naga angin. Kali ini, naga angin primordial tidak menerkam secara langsung, melainkan menyerbu langsung ke awan. Gerakan dan kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan angin bertiup kencang di seluruh danau besar. Dalam sekejap, tetesan air dan gelombang yang pecah membuat area puluhan kaki di atas danau menjadi kabur. Pemandangan ini sudah memiliki beberapa karakteristik laut angin. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Pada saat yang sama ketika naga angin primordial memasuki awan, danau tak terukur tersapu oleh angin dan tersedot. Dalam sekejap, ada pilar naga di kejauhan, dan pilar air di depannya yang menghubungkan langit dan bumi, saling memantulkan. Menarik. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam, tetapi masih belum berniat untuk segera bergerak. Auranya semakin meningkat, dan suara retakan di bawah kakinya terdengar terus-menerus, seolah-olah bumi tidak dapat lagi menopangnya. Pilar air di depannya bagaikan tornado yang sering terlihat di laut, menyedot air laut tak berujung ke udara. Pada saat ini, itu adalah puting beliung sungguhan. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, permukaan air seluruh danau besar terus menurun, dan akhirnya mengering. Ketika ekor naga yang kuat dan cantik itu ditarik keluar dari danau dan dilemparkan ke awan, danau besar beberapa saat yang lalu telah berubah menjadi rawa. Kadang-kadang, ada beberapa genangan air, membuatnya tampak lebih menyedihkan. Sebaliknya, seekor naga air yang berkilau dan tembus pandang membentangkan tubuhnya di langit. Setiap inci tubuhnya berkilau dan tembus pandang, seolah terbuat dari kristal. Terakhir kali, badai itu menelan seluruh gurun, dan kali ini, badai itu telah menyedot seluruh danau. Naga angin purba memang naga angin purba. Setiap kali menyerang, itu adalah kekuatan langit dan bumi. Di bawah tekanan yang semakin mengerikan di langit, dan di tengah gemuruh naga air, senyuman akhirnya muncul di wajah Sang Fan saat dia melambaikan kipas api emas di tangannya. dan sampai jumpa di atas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.